Pada suatu hari, Raja Harun Ar-Roshid sedang galau dengan sikap Abu Nawas. Beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas. Jika Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut, maka hukuman akan diberikan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Raja Harun Ar-Roshid. Setelah melewati beberapa prosedur, sampai juga Abu Nawas di istana kerajaan. Sang Raja lalu memulai pertanyaannya. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan. Abu Nawas tampak bingung dengan perintah tersebut. Karena tak biasanya dia disuruh mengambilkan makanan Raja. Mungkin Raja ingin menjebaku, aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun akhirnya menuruti perintah itu. Setelah mengambil ayam panggang Sang Raja, Abu Nawas kemudian memberikannya kepada Raja. Namun Sang Raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat. Silahkan dinikmati. Begitu Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, Tiba-tiba Raja berkata lagi, Tapi ingat Abu Nawas, Dengarkan dulu petunjuknya, Jika kamu memotong paha ayam itu, Maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, Maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, Jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, Maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, Akibatnya kamu akan aku gantung. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Raja itu. Dalam kebingungannya, Ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Raja Harun al-Roshid saja, Demi untuk menghukumnya. Tidak hanya Abu Nawas saja yang tegang, Tapi juga semua pejabat kerajaan yang hadir di istana, Tampak tegang pula. Mereka hanya bisa menebak dalam hati, Tentang maksud dari perintah rajanya itu. Hampir sepuluh menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening, Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu, Tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan Raja mulai bingung, Dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumnya, Tepat di bagian pantat daging ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. Beberapa menit kemudian, Ia mencium bagian pantat ayam bakar itu. Setelah selesai mencium pantat ayam bakar itu, Kemudian Abu Nawas berkata, Jika saya harus memotong paha ayam ini, Maka baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, Maka baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda Raja akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, Yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini, Kata Abu Nawas. Apa maksudmu, Wahai Abu Nawas? Tanya baginda Raja. Maksud saya adalah, Kalau saya melakukan demikian, Maka baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini. Nah, Saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja. Maka baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula. Jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu, Membuat suasana yang tegang menjadi tampak tak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa. Tetapi ragu-ragu, Karena takut dihukum Raja. Sementara itu, Raja Harun al-Roshid yang mendengar ucapan Abu Nawas, Mulai memerah mukanya. Raja tampak malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, Beliau memerintahkan Abu Nawas untuk pulang, Dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Wahai Abu Nawas, Cepat pulanglah. Jangan sampai aku berubah fikiran. Kata Raja Harun al-Roshid. Setibanya di rumah, Ia mengundang beberapa tetangganya, Untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas sukses, Mempermalukan Raja Harun al-Roshid, Di depan para pejabat kerajaan. Air susu yang pemalu. Kecerdasan Abu Nawas, Benar-benar menghibur Raja Harun al-Roshid. Suatu saat, Sang Raja terlihat murka, Melihat pekerjaan pengawal kerajaan, Yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, Ternyata para pengawal itu, Suka mabuk-mabukan. Wahai pengawalku semua, Sudah sering aku peringatkan, Agar engkau jangan mabuk-mabukan. Ujar Raja Harun al-Roshid. Para pengawal kerajaan, Terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani, Menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk, Sebagai pengakuan rasa bersalah. Ceritakan kepadaku, Dari mana kalian mendapatkan, Arak-arak itu. Tanya Raja Harun al-Roshid. Untuk beberapa saat, Para pengawal tak mau mengaku juga. Namun ketika Raja Harun membentak, Akhirnya mereka mengaku juga. Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya. Ujar salah seorang pengawal. Jika demikian, Cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Kalau tidak, Kalian semua harus menerima hukuman dariku. Ujar Raja Harun al-Roshid. Keesokan harinya, Berangkatlah beberapa pengawal kerajaan, Ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah sederhana Abu Nawas, Mereka kemudian memberitahukan maksudnya. Bawalah botol ini ke hadapan Raja, Dan katakan semua ini atas perintahku. Ujar salah satu pimpinan pengawal itu. Tunggu dulu, Dengan minuman arak ini, Aku pasti akan dihukum oleh Raja. Ucap Abu Nawas. Benar, Tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman Raja, Aku akan memberimu sejumlah dinar. Ucap pengawal itu. Lalu, Apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman Raja, Maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabuhi Raja. Jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas itu. Dan memegang sebatol arak berwarna merah. Ia menemui Raja Harun Aroshid. Wahai Abu Nawas, Apa yang engkau pegang itu? Tanya Raja Harun Aroshid. Dengan gugup, Abu Nawas menjawab, Ini susu baginda, Rasanya enak sekali. Jawab Abu Nawas, Seenaknya. Bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih. Ucap Raja Harun Aroshid, Keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul baginda, Semua air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat baginda yang gagah rupawan, Ia tersipu-sipu malu, Dan menjadi merah merona. Jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun Aroshid. Dengan menyebutnya seorang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun Aroshid sebenarnya tahu, Bahwa yang di dalam botol itu adalah Arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Ia tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baiklah, Untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi, Jika kalian ulangi lagi, Maka hukumannya akan berlipat ganda. Tidak Raja Harun Aroshid. Suatu hari di selah-selah waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemani-nya berburu di hutan. Tentu saja dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. Memangnya kenapa Abu Nawas? Apakah kamu punya rencana lain? Tanya Baginda Raja. Tepat sekali, Saya akan mengajak paduka ke hutan yang banyak binatang rusak. Jawab Abu Nawas. Dimana itu? Apakah kamu tahu tempatnya? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja paduka, Tapi perjalanannya lumayan jauh. Jawab Abu Nawas. Tidak masalah, Aku punya dua kuda putih. Nanti aku akan memberimu satu. Balas Baginda Raja. Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya. Karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan, Merupakan kuda kerajaan yang paling gagah Dan sangat cepat larinya. Dan hanya orang-orang tertentu saja Yang diperkenankan menungganginya. Apa paduka serius? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya, saya serius. Tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan Tidak sesuai dengan kenyataan. Kamu akan saya hukum. Hancam Baginda Raja. Tenang saja paduka. Paduka pasti tak akan kecewa. Kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa. Sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja. Mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu Baginda Raja sampai lupa waktu. Karena sangking asiknya berburu binatang rusak. Setelah seharian penuh berburu hewan. Akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas. Sesampainya di istana. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas. Abu Nawas kuda putih itu sekarang jadi milikmu. Tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau. Mendengar hal itu Abu Nawas sangat bahagia. Terima kasih paduka. Hembah siap menemani paduka kapanpun paduka pergi berburu. Ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi. Baginda Raja tak henti-hentinya. Menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut. Kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas. Karena telah menunjukkan hutan. Yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati baginda Raja. Paduka saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasihkan. Daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan. Kata sang menteri. Benarkah ada hewan apa saja disana? Tanya baginda Raja penasaran. Di hutan itu paduka bisa berburu hewan apa saja. Disana banyak sekali hewan-hewan. Singanya juga banyak sekali. Jawab sang menteri. Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya. Jawab baginda Raja. Paduka, paduka jangan khawatir. Singa-singa disana tidak akan makan manusia. Jadi paduka bisa berburu sesuka hati. Jawab sang menteri. Wah mantap itu. Baiklah nanti antar aku kesana. Nanti aku akan memberimu kuda putih. Balas baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi baginda Raja. Ia bingung harus berkata apa. Karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar. Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan baginda Raja. Maaf paduka yang mulia. Kalau untuk saat ini tidak bisa. Karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap hari akhir tahun saja. Kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian rupanya cerita tentang hutan. Dari sang menteri membuat baginda Raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. Wahai paduka. Apakah benar cerita sang menteri itu? Tanya Abu Nawas. Ya benar. Memangnya kenapa? Kata baginda Raja balik bertanya. Inilah yang saya khawatirkan. Kalau sampai baginda Raja percaya. Ujar Abu Nawas. Khawatir. Khawatir kenapa Abu Nawas? Tanya baginda Raja. Karena kuda pemberian paduka. Ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya. Aku lebih cepat dan lebih kuat dari baginda Raja. Kenapa bukan aku yang jadi raja? Tutur Abu Nawas. Tutur Abu Nawas. Hah yang benar saja. Apakah kuda itu bisa bicara? Tanya baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab. Tentu saja tidak paduka. Kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada paduka. Bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal. Seketika baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Abu Nawas yang membuat baginda Raja menjadi emosi. Kamu jangan alasan. Kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang, kamu akan saya hukum lima tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi satu bulan. Bentak baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman satu bulan penjara. Bunuh diri dengan sebotol madu. Selain cerdas, Abu Nawas juga memiliki keterampilan lain, yaitu menjahit. Bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada seorang majikan bernama Mr. Amir. Keterampilan menjahit Abu Nawas sangatlah bagus. Dia juga bekerja dengan sangat tekun yang membuat majikannya sangat percaya dengan dirinya. Bagi majikannya, Abu Nawas adalah karyawannya yang sangat ia sayangi. Namun di satu sisi, Mr. Amir memahami satu sifat buruk Abu Nawas yang sering minum atau memakan makanan miliknya. Pada suatu hari, Mr. Amir pulang ke rumah dengan membawa sebotol madu. Abu Nawas yang kebetulan lagi bekerja, melihat kedatangan majikannya tersebut. Dan ia juga melihat sebotol madu yang dibawa Mr. Amir. Abu Nawas mendekati majikannya dan bertanya, Apa isi botol itu? Bisakah saya memintanya? Khawatir madu itu akan diminum oleh Abu Nawas. Mr. Amir terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa isi botol itu adalah racun. Abu Nawas sendiri sebenarnya hanya berbahasa basi. Ia sendiri tahu bahwa isi botol tersebut adalah madu. Tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena ia menyadari Majikannya tidak ingin memberi madu tersebut kepadanya. Tak berapa lama kemudian, Mr. Amir pergi. Pada saat itu, Abu Nawas berfikir untuk mengambil madu tanpa menyinggung majikannya. Abu Nawas mengambil baju yang telah ia jahit lalu menjualnya. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli roti. Sekembalinya Abu Nawas ke tempat kerja, Roti itu ia makan dengan madu milik tuanya. Sebotol madu habis dan Abu Nawas merasa sangat kenyang. Ia pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Namun tak lama kemudian, Majikannya datang dengan membawa roti. Ketika ia ingin memakan roti tersebut dengan madu miliknya, Mr. Amir sangat terkejut melihat botol madu tergeletak di atas beja dan isinya telah kosong. Tidak hanya itu, Mr. Amir juga mendapati sepotong pakaian telah hilang. Ini pasti perbuatan Abu Nawas. Gumamnya dalam hati. Hei Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi botol ini dan sepotong pakaian telah hilang? Teriak Mr. Amir. Maaf tuanku, ketika tuan pergi, ada pencuri datang dan mengambil baju milik tuan. Kata Abu Nawas. Jadi apa yang kamu lakukan pada pencuri itu? Tanya Mr. Amir lagi. Melihat kemarahan tuannya, Abu Nawas sedikit gemetar. Namun ia tidak kehabisan akal. Saya sangat takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Abu Nawas. Lalu apa yang terjadi dengan isi botol ini? Apakah juga telah dicuri oleh pencuri? Tanya Mr. Amir. Tidak tuanku. Saya benar-benar minta maaf. Karena saya takut tuan marah. Jadi saya memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan racun yang ada di dalam botol itu. Kata Abu Nawas. Mendengar jawaban masuk akal dari Abu Nawas, Mr. Amir tak bisa marah kepada karyawannya itu. Mr. Amir juga menyadari bahwa ini semua berawal dari kebohongannya kepada Abu Nawas. Seandainya dirinya tidak berbohong, ia bisa menikmati madu bersama Abu Nawas. Dirinya juga tidak perlu kehilangan sepotong baju. Cara Abu Nawas membagi kambing. Suatu hari datanglah tiga orang desa menghadap Sultan Harun Ar-Roshid di istana. Sultan Harun Ar-Roshid yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah tiga orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, Ampun beribu ampun baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan baginda dengan para pejabat yang lain. Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan? Tanya baginda raja. Begini baginda raja, saya Ahmad mempunyai dua ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan. Sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati. yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawat, mendapat bagian seperdelapannya, terang Ahmad. Lantas apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak? Tanya baginda raja. Benar baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini untuk memohon pertolongan baginda raja. Terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2 per 3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1 per 8-nya yang berarti 2 ekor kambing lebih 7 per 8 kambing. Baginda raja Harun al-Rosid tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan permasalahan itu. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu. Akhirnya Baginda raja Harun al-Rosid terfikir untuk mengundang Abu Nawas yang cerdik untuk ke istana. Setelah Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya. Kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke 23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23 ekor. Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian izinkan saya meminjam kambing Baginda. Seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian. Kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Harun al-Rosid. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfiktar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil dengan 8 ekor. Kata Abu Nawas memerintahkan. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian seperdelapannya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa satu, karena saya tadi meminjam satu ekor kambing milik Baginda Raja, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke kediaman masing-masing. Perkara yang muskil itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Meskipun dalam hal ini ada yang dirugikan, namun mereka semua senang. Akhirnya Abu Nawas memperoleh hadiah uang emas dari Baginda Raja Harun al-Roshid berkat kecerdikannya. Abu Nawas menemukan sekantong emas. Pada suatu ketika, negeri Bagdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal dan pasar seperti pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, tak terkecuali Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka dibawanya kantong hitam tersebut dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Fikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berfikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapatkan siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, Bila Allah subhanahu wa ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, Sungguhkah ini hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu. Barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, Ia mendengar seorang saudagar lelaki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, Barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang seribu dinar, Maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal tersebut, Lalu Abu Nawas mendekati lelaki tersebut dan berkata, Wahai Tuhan, Negeri kami sedang mengalami masa paceklik, Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, Maukah Tuhan memberikan sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya. Sepersepuluhnya Tuhan, Jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegasnya berkata, Aku tidak akan memberikannya sedikitpun, Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, Maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya, Dan menceritakan kepada istrinya, Bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, Istrinya agak marah. Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu, Selama lima puluh tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian, Dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging, Datangilah pemiliknya, Desaklah ia agar memberikan sepersepuluh dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, Maka mintalah seperseratusnya. Tapi jika masih tidak setuju, Maka mintalah seperseribunya, Yang berarti menerima satu dinar. Karena satu dinar lebih baik, Daripada tidak sama sekali. Kata istri Abu Nawas. Mendengar penjelasan istrinya itu, Lalu Abu Nawas pergi kembali, Menemui saudagar kaya di pasar. Tuhan, Sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah Tuhan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya satu dinar, Karena beberapa hari ini, Keluarga saya belum makan Tuhan. Kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu, Tetap pada pendiriannya, Untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, Lalu Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. Benarkah ini kantong Tuhan? Tanya Abu Nawas. Iya benar. Jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya, Dan menghitung jumlah uangnya. Dan jumlahnya masih tetap utuh, Yaitu seribu dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Namun belum juga melewati pintu keluar. Tiba-tiba saudagar kaya itu berhenti dan berkata, Wahai orang tua, Aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang tiga ribu dinar. Sebelum meninggal, Ayah berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya, Kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak, Lalu mengimfakkannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji, Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan pada kantong ini, Lalu aku pergi ke kota Baghdad, Untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu, Kata saudagar lelaki kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut, Ternyata mendapat jalan lain dari Allah. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan seperseratus, Yang dimintanya, Melaikan semua uang yang ada di kantong tersebut. Al-Kisah Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan para pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dalam waktu tidak terlalu lama, Abu Nawas sudah berada di hadapan Baginda Raja. Hai, apa kabar Abu Nawas? Sudah lama kau tidak kemari. Apakah aku harus memanggil lebih dulu untuk melepaskan rasa kangenku padamu? Sapa Baginda berbahasa basi? Kalau Baginda memanggil hamba, Pasti ada apa-apanya. Ucap Abu Nawas menyindir Baginda Raja. Benar Abu Nawas, Aku dan para menteri yang ada di sini hendak mengajakmu bermain-main sebentar. Santai saja, Sekedar untuk menghilangkan stres. Namun demikian, Yang namanya permainan, Tentu saja ada hadiah dan hukumannya. Barang siapa yang bisa melaksanakan perintahku, Akan dapat hadiah. Sebaliknya, Yang gagal tentu saja akan mendapat hukuman. Apa hadiahnya Baginda Raja? Dan apapunlah hukumannya? Tanya Abu Nawas tak sabar lagi mendengarnya. Hadiahnya sekantung uang dinar emas. Tapi kalau gagal, Hukumannya membersihkan kandang kuda selama tiga bulan. Bagaimana? Sesuaikan. Oke, Perintah Baginda siap hamba laksanakan. Kalau begitu, Dengar dan camkan. Perintahku ini berlaku pada siapa saja yang berada di sini. Tidak terkecuali. Begitu aku ucapkan perintah, Dalam hitungan detik, Kalian harus melaksanakan. Barang siapa yang gagal, Hukuman membersihkan kandang kuda siap menanti. Bagaimana? Bisakah dimulai sekarang? Siap! Ujar para menteri serempak. Abu Nawas agak terlambat mengucapkan kata siap. Si cerdik ini mulai mencium gelagat tidak beres dari permainan ini. Abu Nawas mulai waspada. Semua jongkok. Baginda memberi perintah dan aba-aba. Segera semua yang hadir di Balai Rung Istana berjongkok menuruti perintah Baginda Raja. Sekarang tengkurap. Abu Nawas dan para menteri seketika tengkurap bersama-sama. Berdiri. Para menteri dan Abu Nawas langsung berdiri. Dilarang menginjak karpet. Abu Nawas celingukan. Lantai Balai Rung Istana tidak ada yang kosong dari karpet. Semua dilapisi karpet. Para menteri yang memang sudah diatur sebelumnya, menuju ke tempat masing-masing. Ada yang naik di atas meja. Di atas almari. Bergantungan di rantai lampu. Dan ada pula yang memeluk rat pilar istana. Pokoknya tidak ada lagi tempat yang lowong buat Abu Nawas. Dalam sekejap Abu Nawas berpikir keras. Dia harus menemukan akal. Kalau tidak demikian, hukuman membersihkan kandang kuda sudah menanti di depan mata. Tahu sendirikan baunya kandang kuda. Tidak pakai lama. Tiba-tiba Abu Nawas meloncat ke punggung Baginda. Dalam hitungan detik, Abu Nawas sudah berada di kendongan Baginda Raja. Baginda berteriak-teriak kegelian. Lepaskan Abu Nawas. Lepaskan. Teriak Baginda sembari berusaha keras melepaskan pelukan Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak mau melepaskan cengkramannya. Semakin Baginda menarik tangan Abu Nawas. Semakin kuat Abu Nawas mencekram Baginda Raja. Lepaskan Abu Nawas. Lepaskan. Aku menyerah kalah. Pungkas Baginda menyudahi lelucon yang konyol itu. Dan mau tak mau Baginda harus merelakan sekantong uang dinar emas. Jatuh kepelukan Abu Nawas. Kebiasaan menendang. Abu Nawas sakit hati ketika istrinya berkata. Jika mantan suaminya yang sudah meninggal dunia itu akan datang. Kebiasaan Abu Nawas. Kebiasaan Abu Nawas bila sakit hati kakinya langsung menendang. Karena itulah istrinya langsung ditendang. Setelah ditinggal mati istrinya, Abu Nawas sangat bersedih. Kesedihan Abu Nawas hingga berhari-hari. Ia menutup diri di kamarnya. Sehingga keluarganya kebingungan dan mengkhawatirkan kesehatan Abu Nawas. Abu Nawas jangan bersedih. Kamu jangan bersedih terus-menerus tanpa makan dan minum. Bujuk Abu Hassan salah satu adiknya. Mendengar rayuan adiknya berkali-kali. Akhirnya Abu Nawas angkat bicara. Sudah, jangan pikirkan aku. Aku sehat-sehat saja. Jawaban itu membuat keluarga Abu Nawas senang sekali. Tak lama kemudian Abu Nawas keluar dari kamarnya. Ia keluar dengan menampakkan wajahnya tidak bersedih lagi. Jangan khawatirkan aku. Aku sehat. Aku tidak kelaparan. Karena tiap malam aku ambil makanan untuk aku makan satu hari. Tutur Abu Nawas. Lima bulan kemudian adik Abu Nawas menawarkan seorang wanita untuk dijadikan istrinya. Jika engkau kesepian, bagaimana kalau aku carikan seorang wanita sebagai ganti istrimu yang meninggal dunia? Papar Abu Hassan dengan tersenyum. Kalau kamu punya pandangan wanita cocok untuk aku, maka aku setuju saja. Yang penting dia tidak materialistis. Jawab Abu Nawas. Oh tidak. Insya Allah kamu akan senang. Wanita ini baik hatinya dan juga jujur. Dia bernama Jamilah. Jelas Abu Hassan dengan antusias. Beberapa hari kemudian Abu Nawas dipertemukan dengan wanita yang ditawarkan Abu Hassan. Tampaknya Abu Hassan senang dan cocok. Tanpa menunggu waktu lama, pernikahan pun akhirnya digelar. Meski perempuan yang di... Tampaknya Abu Nawas senang dan cocok. Tanpa menunggu waktu lama, pernikahan pun akhirnya digelar. Meski perempuan yang dinikahinya itu juga sudah pernah menikah sebelumnya, Abu Nawas tidak mempermasalahkan. Pada suatu malam, ketika mereka sedang bersantai di kamar, Jamilah mulai berbicara tentang suaminya yang sudah meninggal dunia. Dikatakannya bahwa suaminya yang pertama adalah seorang lelaki yang sangat baik perangainya. Dia itu orangnya baik. Jika aku bersedih dihibur. Jika aku banyak tugas di rumah, maka dia akan membantu. Ujar Jamilah. Setelah istrinya berbicara panjang lebar, maka Abu Nawas pun bercerita masa lalunya berkeluarga. Ia mengatakan bahwa istrinya yang pertama itu adalah wanita yang paling baik, yang pernah ia kenal. Dia itu jujur dan baik hati. Bahkan aku selalu dimanjakan. Aku tidak pernah membantu tugas rumah. Pokoknya aku seperti raja. Kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Tetapi sebelum Abu Nawas melanjutkan kata-katanya lagi, Jamilah berbicara lebih cepat daripada Abu Nawas. Bahkan kemarin aku bermimpi dia mau datang malam ini. Pujar Jamilah. Mendengar istrinya berbicara begitu, Abu Nawas menjadi begitu marah kepada istrinya. Akhirnya ia menendang wanita itu hingga jatuh dari tempat tidur. Dan terjebak di lantai. Keesokan harinya wanita itu pergi ke pengadilan dan mengajukan tuntutan terhadap suaminya. Ketika sidang pengadilan dimulai, Jamilah mengatakan bahwa Abu Nawas telah menendangnya hingga terjatuh dari tempat tidur. Apakah kamu melakukan itu, Abu Nawas? Tanya Hakim. Tidak, aku tidak melakukan itu. Tuhan Hakim yang mulia, Masalahnya begini. Pada waktu itu kami berdua sedang tidur-tiduran di tempat tidur. Istriku bercerita, Jika mantan suaminya yang sudah meninggal dunia akan tidur bersama. Tentu saja, Aku jadi sakit hati. Dan bila sakit hatiku datang, Maka seketika itu juga penyakit reflektu datang tiba-tiba. Ya, akhirnya dia aku tendang. Jawab Abu Nawas dengan tenang. Harga untuk Raja Harun Ar-Roshid. Pada suatu malam yang temarang di sinari rembulan, Raja Harun Ar-Roshid ingin makan malam bersama Abu Nawas. Maka diutuslah pengawal untuk menjemput Abu Nawas di kediamannya. Tak lama kemudian, Abu Nawas yang berpakaian sederhana itu tiba di istana dengan penuh keceriaan karena akan bersantap ria dengan rajanya. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Raja nampak antusias sekali. Maka diajaklah Abu Nawas untuk berbincang di sebuah ruangan yang di dalamnya telah tersedia aneka makanan sebagai jamuan. Makanan-makanan yang tersaji terlihat cukup lezat dan lezat. Belum lagi ada minuman yang terlihat begitu segar. Melihat makanan yang ada di depannya, Abu Nawas sudah tak sabar lagi ingin menyantap makanan-makanan tersebut karena dia memang dari rumah belum makan sama sekali. Abu Nawas masih menunggu agar Raja mempersilahkan. Begitu Raja mempersilahkan, langsung saja Abu Nawas menyantap dengan lahap hidangan yang ada di depannya. Sementara itu, Raja sangat semangat sekali menceritakan tentang kerajaan dan kekuatannya. Namun Abu Nawas nampaknya tak terlalu fokus dengan apa yang dibicarakan oleh Raja. Dia masih sibuk dan fokus untuk mengisi isi perutnya. Sambil memanjakan lidahnya karena peristiwa seperti ini jarang terjadi. Selang beberapa lama, Raja Harun Ar-Rosid masih saja antusias dengan apa yang difikirkannya. Raja bercerita kepada Abu Nawas dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya selama ini. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Sang Raja bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, berapakah harga diriku ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang sedang asyik makan nampak tertegun sejenak. Namun dengan santainya, dia pun menjawab pertanyaan itu. Hamba kira mungkin saja sekitar 100 dinar, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas, seenaknya. Terlalu sekali engkau Abu Nawas, harga sabukku saja 100 dinar, bentak Baginda Raja. Tepat sekali Paduka yang mulia, memang yang saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja. Ujar Abu Nawas. Sebenarnya Raja cukup gusar juga dengan jawaban Abu Nawas itu. Namun malam itu beliau tidak ingin larut dalam kecerdikan Abu Nawas. Raja berpikir bahwa beliau harus bisa memberikan pelajaran. Raja sadar bahwa beliau kesulitan memberikan pelajaran kepada Abu Nawas kalau temanya beradu kecerdasan. Maka muncul ide bagaimana kalau tentang ketangkasan. Asmara memang aneh. Secara tak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati. Tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya Raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan. Tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satupun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun Ar-Roshid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikan. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbari. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat Abu Nawas berkata Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan berintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan Abu Nawas menempelkan telingannya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara barat dan timur. setelah semua bagian negeri disebutkan Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia kata Abu Nawas tetapi aku belum paham kata baginda raja maafkan hamba paduka yang mulia kurang bijaksana rasanya dila hamba jelaskan sekarang kata Abu Nawas Abu Nawas pergi selama dua hari sekembali dari desa itu Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran lalu Abu Nawas menghadap raja apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup tanya Abu Nawas apa maksudmu raja balas bertanya sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini kata Abu Nawas menjelaskan bagaimana kau tahu ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda lalu apa yang harus aku lakukan tanya baginda raja mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu kalau tidak tanya raja raju-ragu cinta itu buta bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya maka ia akan mati rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan Abu Nawas benar begitu mendengar persetujuan sang raja sang pangeran berangsur-angsur pulih sebagai tanda terima kasih raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah salah satu jenderal perang yang disegani di zaman khalifah Harun Ar-Rashid adalah Idham Alimuddin At-Tibrisi dia terkenal sebagai ahli siasat perang jago negoisasi kaya raya tapi sayangnya istri dan semua anaknya tewas terbunuh Idham pensiun sebagai tentara karena menderita lumpuh akibat memimpin pertempuran melawan tentara Bizantium namun haluri perangnya tak mati-mati karena itu di tengah kelumpuhan dan kesendiriannya di hari tua Idham sering menantang-nantang orang adu kekuatan bukan kekuatan fisik tapi kekuatan fikiran tampaknya dia ingin tetap dikenang sebagai tokoh paling cerdik dan pintar di Baghdad untuk itu dia tak segan-segan menjanjikan banyak hadiah kepada orang yang diundang ke rumahnya asalkan orang itu mampu menjawab tiga teka-teki yang dia ajukan sampai saat ini sudah seratus orang dia tantang tak satu pun mampu menjawab teka-tekinya dengan tuntas cara Idham bertanya memang unik jika orang mampu menjawab pertanyaan pertama Idham menjanjikan 10.000 dirham emas Idham menjanjikan 40.000 dirham tambahan jika dia mampu menjawab pertanyaan kedua untuk pertanyaan ketiga dia menjanjikan 50.000 dirham emas jadi total semuanya 100.000 dirham emas jumlah yang cukup untuk seorang lelaki kawin lagi hehehe hanya saja ini keunikan permainan Idham jika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama lalu gagal menjawab pertanyaan kedua hadiah pertama hangus jika dia bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga semua hadiah gugur inilah yang membuat semua orang sakit hati saat gagal menjawab teka-teki jenderal Idham seolah mereka benar-benar telah kehilangan 10.000 dirham emas atau 50.000 dirham emas padahal mereka belum mengeluarkan satu dirham pun dalam permainan itu aku marah sama jenderal lumpuh itu dua pertanyaan sudah aku jawab tinggal pertanyaan ketiga aku salah hilanglah 50.000 dirham dia tanya apa nama malekat yang menyiksa manusia di neraka aku jawab malekat malik tapi salah kata Sulaiman Sulaiman guru di sebuah madrasah kepada kawannya kawannya kaget loh bukankah jawaban kamu benar ah kamu juga salah aku kira kamu pintar malik itu cuma jaga neraka malekat yang menyiksa orang di neraka namanya zabaniya kata Sulaiman dengan nada sewot menduga kawannya pintar karena gagal memenuhi tantangan idham orang-orang kalah itu kemudian mengusulkan nama abunawas jenderal idham senang dia merasa tertantang esoknya abunawas dipanggil ke rumah idham dan dijamu makanan enak sang jenderal tahu reputasi pujanga bagedat itu makanya dia tak main-main usai mereka makan siang jenderal idham mengutarakan maksudnya dan abunawas menyangkupi aku naikkan hadiahku jadi 200 ribu dirham khusus buat kamu tapi dengan syarat jika kamu tak dapat menjawab tiga pertanyaanku kamu harus berpidato di depan umum mengakui bahwa akulah pujanga paling pintar di bagedat esoknya ketika abunawas datang ke rumah idham sang jenderal menutup mata abunawas lalu minta digendong dengan mata tertutup dan menggendong jenderal lumpuh abunawas berjalan menuruti perintah idham demi 200 ribu dirham emas dan reputasi sebagai pujanga cerdik abunawas menuruti saja tantangan gila itu setelah abunawas berjalan lima kilometer idham menyuruh abunawas berhenti lalu bertanya abunawas tahukah kamu pemandangan apa di depan kita jika kamu tahu hadiah 20 ribu dirham emas silahkan ambil ini gila fikir abunawas mana dia tahu pemandangan di depannya bukankah matanya tertutup tapi dengan yakin dia menjawab pendek di depan kita ada peternakan onta tuan jenderal sang jenderal kaget bagaimana mungkin abunawas bisa menjawab dengan benar di depan mereka memang ada peternakan onta tapi itu milik sang jenderal sendiri tidak semua orang diizinkan masuk mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi sang jenderal tetap di gendong satu jam kemudian idham kembali meminta abunawas berhenti lalu bertanya lagi abunawas jika kamu bisa menjelaskan pemandangan di depan kita 80.000 dirham emas silahkan ambil total jadi 100.000 dirham abunawas diam sejenak tapi lagi-lagi dengan nada meyakinkan dia menjawab tuan jenderal di depan kita ada sungai kecil di kiri kanan sungai itu banyak pohon tin dan pohon zaitun juga ada beberapa pohon kurma ini kebun yang sangat indah sang jenderal lagi-lagi kaget bagaimana mungkin abunawas bisa menjawab dengan benar dia pasti tukang sihir pikirnya di depan mereka memang ada perkebunan tapi itu milik khalifah harun aroshid banyak para jenderal dan tamu kerajaan yang bisa masuk kesini jikapun abunawas pernah datang kesini dia pasti tak bisa menduga karena perjalanan kebun ini berliku-liku dan menyesatkan seseorang yang matanya tertutup idha idha mulai khawatir 200 ribu dirham emas miliknya bakal raib dan abunawas makin terkenal akhirnya dia memerintahkan abunawas berjalan lagi setelah abunawas berjalan 4 jam melewati padang pasir yang sunyi dan terik sekali lagi idha memerintahkannya berhenti dia memerintahkan abunawas tak bersuara dan maju beberapa langkah pelan-pelan setelah agak lama abunawas berdiri dan jenderal idha lama tak bersuara akhirnya dengan berbisik sang jenderal bertanya sambil menjanjikan tambahan 100 ribu dirham emas jika jawaban abunawas benar silahkan jawab ada apa di depan saya abunawas tak langsung menjawab ia berkonsentrasi penuh kemudian pelan-pelan dia menjawab tuan jenderal di depan kita di tengah padang pasir disitu ada beberapa perempuan semuanya bugil sedang mandi ada juga yang tampak bercanda dan menari-nari dua jenderal idham seperti disambar petir abunawas lagi-lagi benar ini gila pikir sang jenderal akhirnya setelah abunawas juga menikmati pemandangan indah di depannya kedua lelaki ini kembali ke bagdad sesuai janji esoknya idha mengumpulkan banyak orang di depan istana kholifah untuk sesuai janji sesuai janji esoknya idha mengumpulkan banyak orang di depan istana kholifah untuk menyerahkan 200 ribu dirham emas kepada abunawas sebelum menyerahkan hadiah disaksikan kholifah harun ar-rosid idham berpidato di depan publik menceritakan pengalaman mereka berdua terakhir dia bertanya abunawas bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan pertama tuan jenderal itu pertanyaan gampang waktu tuan minta saya berhenti berjalan dan bertanya pada saya kaki saya ketika itu persis menginjak tai onta makanya saya tahu itu pasti peternakan onta kholifah tersenyum sanjenderal menggelengkan kepala bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan kedua itu juga mudah mata saya tertutup tapi telinga saya mendengar suara air mengalir dan burung hasun berkicau burung hasun hanya makan biji-bijian terutama buah tin dan zaitun pohon tin hanya tumbuh di pinggir sungai makanya saya tahu itu pasti perkebunan tin dan zaitun kholifah lagi-lagi tersenyum sang jenderal terperangah sekarang bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan ketiga abunawas terdiam sejenak lalu jawabnya singkat itu lebih mudah saat itu tiba-tiba saja saya merasa seperti ada ular bergerak-gerak di punggung saya endut endutan kata abunawas menahan senyum kuak-kuak-kuak-kuak-kuak-kuak kali ini kholifah harun ar-rosyid terbahak-bahak abunawas memenangkan lomba berburu suatu hari yang cerah raja harun ar-rosyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu namun di tengah perjalanan salah satu pejabat kerajaan yang bernama abu jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya baginda baginda hamba mau mengusulkan sesuatu kata abu jahil sambil mendekati sang raja apa usulmu wahai abu jahil tanya baginda raja agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk bagaimana kalau kita sayembarkan saja ujar abu jahil dengan raut wajah serius baginda raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk hamba ingin beradu ketangkasan dengan abu nawas dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas tapi kalau kalah hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama satu bulan tutur abu jahil meyakinkan baginda raja akhirnya sang raja menyetujui usulan abu jahil tersebut hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya maka dipanggil abu nawas untuk menghadap kepadanya abu nawas pun segera menghadap raja harun ia diberi petunjuk panjang lebar oleh baginda raja pada awalnya abu nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari abu jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana tapi baginda raja harun memaksa dan abu nawas tidak bisa menolak abu nawas berpikir sejenak ia tahu kalau abu jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti namun karena kecerdikannya abu nawas tersenyum riang abu jahil yang melihat perubahan raut muka abu nawas menjadi penasaran dibuatnya mana mungkin abu nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini pikir abu jahil dalam hati akhirnya baginda menggiring mereka di tengah alun-alun istana raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup abu jahil segera memacu kudanya secepat tilat menuju hutan belantara anehnya abu nawas justru sebaliknya dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak menjelang sore hari tampaklah kuda abu jahil memasuki pintu gerbang istana ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya di sisi kanan dan kiri kuda abu jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah abu jahil dengan tersenyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan aku abu jahil berhak memenangkan lomba ini lihat binatang buruanku banyak mana mungkin abu nawas mengalahkanku seriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda abu nawas semua orang menertawakan dan meneriakinya karena abu nawas tak membawa satu pun binatang buruan di kudanya tapi abu nawas tidak tampak gusar sama sekali ia malah tersenyum dan melambaikan tangan baginda raja menyuruh dua orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan dua peserta tersebut dan kesempatan pertama para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan abu jahil 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan kata salah satu pengawal kalau begitu akulah pemenangnya karena abu nawas tak membawa seekor binatang pun teriak abu jahil dengan sombongnya tenang tenang aku membawa ribuan binatang jelas jelas jelaslah aku pemenangnya dan engkau wahai abu jahil silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba semua binatang boleh ditangkap yang penting jumlahnya kata abu nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah jumlahnya sangat banyak baginda mungkin ribuan kami tak sanggup menghitungnya lagi kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu melihat kenyataan itu abu jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan baginda raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada abu nawas kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan cara melihat setan suatu hari abu nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri abu nawas laki-laki yang menemui abu nawas ini terkenal dengan kebijakannya dia suka mabuk-mabukan berjudi dan main wanita si laki-laki tadi langsung bertanya kepada abu nawas wahai abu nawas aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan apakah kau bisa mengajariku abu nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu tentu saja bisa cepat sekali kau bertemu denganku jawab abu nawas laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban abu nawas lalu bagaimana caranya wahai abu nawas tanya laki-laki itu kembali itu mudah sekali apakah kau memiliki cermin di rumah tanya balik abu nawas tentu saja punya wahai abu nawas jawab laki-laki tadi jadi begini caranya pandangi cerminmu betul-betul tak butuh waktu lama kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu jawab abu nawas lalu laki-laki tadi berlalu sambil tertawa kurang ajar kau abu nawas ucapnya sambil tertawa kemudian abu nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan saat memasuki hutan abu nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjung ke jurang hai kau apa yang akan kau lakukan tanya abu nawas sembari berlari mendekatinya pergilah kamu dari sini jangan campuri urusanku bentak si pemuda apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang tanya abu nawas bukan urusanmu pergilah kamu dari sini bentak si pemuda saya bersumpah kalau kau akan terjun ke jurang maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu kata abu nawas pemuda itu berkata kamu jangan bodoh kamu bisa ikut mati juga abu nawas kemudian berkata dengarlah wahai pemuda aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku dan aku juga mencintai mereka kalau aku dan kamu sama-sama terguling ke jurang sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas apa yang menimpa istri dan anak-anakku pemuda itu menjawab tentu saja aku tidak mau kalau kalau kau tidak mau maka jangan bunuh diri di depanku karena bagaimanapun caranya aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu meskipun aku yang harus mati ucap abu nawas mendengar perkataan abu nawas kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri ia berjalan menjauhi tepi jurang abu nawas selalu memberi nasihat kepada si pemuda wahai pemuda kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu kamu bisa melakukannya di tempat dimana orang tidak bisa melihatmu seperti gantung diri di rumah tapi setelah kamu mati kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencabik-cabik tubuhmu ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni selamanya kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan seribu kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri kamu akan merasakan seribu kali lipat lebih pedih dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi maka dari itu bertobatlah wahai pemuda Allah pasti akan mengampunimu gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah setelah Abu Nawas menasehati pemuda itu si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan dikisahkan ada salah satu prajurit kerajaan sebut saja namanya Abu Jahil Abu Jahil ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri kebetulan Abu Jahil merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri kemanapun sang permaisuri pergi Abu Jahil senantiasa mengawal dan mendampinginya karena seringnya bertemu maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Jahil ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri apalagi menjadikannya seorang istri bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh baginda raja namun demikian Abu Jahil sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri dia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya suatu hari Abu Jahil mendatangi rumah Abu Nawas ia beranggapan bahwa Abu Nawas lah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan Abu Jahil lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri ia berharap Abu Nawas mau membantunya kamu sudah gila ya kalau ketahuan kamu bisa dihukum mati oleh baginda tutur Abu Nawas iya saya tahu dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara mana mungkin sang permaisuri mau denganku saya hanya ingin mencium tangannya hanya itu saja keinginanku kira-kira kamu bisa membantuku nanti kalau sampai berhasil aku akan membayarmu 100 koin emas kata Abu Jahil merayu sejenak Abu Nawas terdiam kemudian ia berkata janji ya hanya sekedar mencium tangan tidak boleh lebih ucap Abu Nawas mewanti iya saya janji Abu Nawas balas Abu Jahil baiklah mana koin emas yang kau janjikan berikan padaku sekarang bintang Abu Nawas nanti dong Abu Nawas kalau rencanamu berhasil baru aku akan membayarmu jawab Abu Jahil keduanya pun sepakat lalu Abu Nawas membuat ramuan serbuk gatal untuk melancarkan aksinya setelah ramuan serbuk gatalnya sudah jadi Abu Nawas memberikannya kepada Abu Jahil besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri untuk selanjutnya biar aku yang mengurus tapi hati-hati jangan sampai ketahuan pesan Abu Nawas keesokan harinya seperti biasa Abu Jahil bertugas mengawal sang permaisuri seusai dengan arahan Abu Nawas ketika sang permaisuri sedang lengah Abu Jahil segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri beberapa jam kemudian tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal hampir seluruh tabib didatangkan namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas mungkin Abu Nawas tahu solusinya pikir Baginda Raja pengawal panggil Abu Nawas kemari secepatnya perintah Baginda Raja kepada beberapa prajuritnya singkat cerita datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja ampun paduka yang mulia ada keperluan apa paduka memanggil hamba tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu begini Abu Nawas tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya kata Baginda menjelaskan oh begitu izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri wahai Baginda Raja pinta Abu Nawas sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas Abu Nawas pun kemudian pura-pura memeriksanya setelah beberapa menit kemudian Abu Nawas berkata gatal yang dialami sang permaisuri memang penyakit yang terbilang aneh ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Jahil sebab ludah Abu Jahil mengandung bakteri bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri dan Abu Jahil harus menciumnya dengan menjilat supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal kata Abu Nawas menjelaskan lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Jahil ia disuruh mencium tangan sang permaisuri Abu Jahil menjilatinya beberapa lama sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal benar saja tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika sang permaisuri pun merasa senang apalagi Abu Jahil keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud keesokan harinya Abu Nawas meminta 100 koin emas yang dijanjikan Abu Jahil namun Abu Jahil menolaknya ia malah tertawa meledek Abu Nawas Abu Jahil berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun kalau sampai Abu Nawas membocorkannya bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Jahil dalam hati ia berkata tunggu saja kau Abu Jahil aku akan membuatmu kapok berani-beraninya kau mempermainkan aku Abu Nawas langsung memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar baginda raja ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana baginda raja bagian belakang beberapa jam kemudian terdengarlah teriakan baginda raja dari dalam kamar Abu Jahil cepat kemari Abu Jahil cepat kemari pantatku gatal sekali semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan baginda raja termasuk Abu Jahil sendiri Abu Jahil tak mungkin berani membantah perintah baginda raja dengan muka pucat pasi Abu Jahil terpaksa memasuki kamar baginda raja tentunya kalian bisa menebak dan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahil sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Jahil saat keluar dari kamar baginda raja suatu hari di warung tempat Abu Nawas nongkrong salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas melihat ada kawannya yang sedang murung Abu Nawas merasa iba ia pun segera menghampiri kawannya itu hai kawan sepertinya engkau sedang ada masalah coba ceritakan padaku kata Abu Nawas membuka percakapan orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya sebagai seorang sahabat Abu Nawas selalu mencoba menghibur ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu temannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal terima kasih Abu Nawas kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong kata kawannya kepada Abu Nawas hari berikutnya saat Abu Nawas datang ke warung ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri hai kawan kamu kenapa lagi tanya Abu Nawas sambil menghampirinya aku sedang dilanda masalah jawab kawannya sedih masalah apalagi yang sedang menimpamu tanya Abu Nawas kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin meski demikian Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin yaitu tentang seorang anak petani temannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang Abu Nawas ceritakan dan hari selanjutnya Abu Nawas kembali mendapati kawannya yang sedang melamun sendirian di warung saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama tapi kali ini kawannya hanya diam saja loh kenapa kamu tidak tertawa tanya Abu Nawas temannya itu menjawab sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin kalau diulang-ulang terus ya lucunya sudah tidak terasa mendengar jawaban tersebut Abu Nawas hanya tersenyum ia pun lalu berkata kepada kawannya jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama mendengar nasihat Abu Nawas itu kawannya pun tersadar yang harus ia lakukan bukannya mengeluh akan tetapi harus memperbanyak rasa bersyukur debat soal rezeki al-kisah suatu hari baginda raja mengundang beberapa ulama untuk berkumpul di istananya tentu saja Abu Nawas seorang pemuka humor yang penuh dengan nilai-nilai filosofis dan spiritual tidak ketinggalan hadir di dalam pertemuan tersebut adapun tujuan baginda raja mengundang para ulama tak lain untuk membahas tentang berbagai masalah sosial dan hukum-hukum keagamaan dengan begitu sang raja masih tetap bisa menimba ilmu dari para ulama ulama tersebut ulama fikih menyampaikan keilmuannya ulama tawheed menyampaikan keilmuannya terkait akidah begitu juga dengan ulama tasawuf yang menyampaikan keilmuan terkait masalah masalah spiritual setelah para ulama menyampaikan keilmuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing kini tibalah giliran abunawas karena bingung harus menyampaikan apa disebabkan abunawas bukan ulama abunawas pun berkata ampun baginda raja apa yang ingin baginda dengar dari saya saya rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya kalau begitu sekarang giliran waktunya tanya jawab ungkap sang raja baginda raja kemudian bertanya kepada abunawas abunawas apa yang kau ketahui mengenai rezeki abunawas kemudian menjawab kita semua akan meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam firmannya dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata lauhil mahfud al-qur'an surat hud ayat enam rezeki itu bisa datang dari mana saja baginda raja kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar nistaya rezeki akan datang kepada kita lakukan yang menjadi bagian mu selanjutnya biar Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus lainnya ini sebagaimana bunyi hadis nabi seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya nistaya dia memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung diberi rezeki yaitu dia pergi pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang sore dalam keadaan kenyang ternyata pandangan abunawas mengenai rezeki tidak sependapat dengan para ulama yang hadir wahai abunawas seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki tanya salah satu ulama untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha kerja keras abunawas rezeki itu tidak datang sendiri melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha begitu kata ulama yang lain tetapi abunawas bersikeras dengan pendapatnya sehingga terjadilah sedikit perdebatan diantara mereka abunawas kemudian berkata begini saja besok kita kumpul lagi disini dan buktikan pendapat kalian dihadapan baginda raja para ulama ini kemudian sepakat dengan usulan abunawas setelah mereka semua pulang tanpa sengaja mereka melewati sebuah desa yang penduduknya sedang panen buah kurma kemudian terbesitlah niatan para ulama untuk membantu warga setelah selesai dengan pekerjaannya para ulama mendapatkan imbalan beberapa buah kurma mereka senang bukan kepalang pada keesokan harinya para ulama datang ke istana baginda raja dan ternyata abunawas sudah ada di sana salah satu dari ulama kemudian berkata kepada baginda raja ampun baginda raja kami telah membawa bukti tentang pendapat kami soal rezeki kami rasa pendapat abunawas kurang tepat justru pendapat kami yang paling tepat mendengar itu baginda raja pun kemudian bertanya bukti apa yang kalian bawa para ulama segera menunjukkan beberapa buah kurma dan meletakkannya di hadapan abunawas dan baginda raja buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen buah kurma jadi mengenai pendapat abunawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri kami rasa pendapat tersebut kurang tepat karena rezeki itu harus dicari seandainya kami tidak bekerja membantu warga kurma ini tentu tidak akan sampai pada kami sedangkan abunawas kemarin berdiam diri di rumah apakah abunawas dapat kurma seperti kami yang kalian katakan itu benar sekali saya sependapat dengan kalian ungkap sang raja bagaimana denganmu abunawas sambil tersenyum abunawas kemudian berkata kemarin aku memang hanya diam di rumah seharian karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru yang mengajar murid-muridku ilmu agama dan hari ini saat kalian bercerita tentang kurma tiba-tiba saya jadi kepingin Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya saja tapi juga membawa serta buah kurmanya untukku bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab sebagaimana yang saya ungkapkan cukup tawakal dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala nisnaya Allah subhanahu wa ta'ala akan beri rezeki lakukan yang menjadi tugasmu selanjutnya biar Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus lainnya saya Abu Nawas melakukan tugasku sebagai guru lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kalian membawakan kurma untukku mendengar penjelasan Abu Nawas mereka semua langsung tertawa satu sama lain tanpa menyalahkan pendapatnya masing-masing sore itu di sebuah warung Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh hangat tiba-tiba dia melihat temannya datang dengan muka yang masam seolah sedang memendam kesusahan dia pun duduk di sebelah Abu Nawas sore ini cuaca sangat cerah tapi kenapa mukamu tak secerah sore ini Abu Nawas memulai perbincangan bulan-bulan ini istriku mengeluh tentang tempat tinggal kami sahutnya kenapa ada apa dengan rumahmu dia mengeluhkan tempat tinggal kami yang menurutnya terlalu sempit untuk kami bertempat tinggal kenapa tak kau lebarin saja kata Abu Nawas menawarkan saran kalau ada uang tentu hal ini takkan terjadi peluhnya Abu Nawas merenung sejenak dia mencoba mencari akal untuk memecahkan masalah sahabatnya setelah dapat akal dia pun berkata begini apakah kamu punya uang untuk membeli seekor keledai sahabatnya tak lantas menjawab pertanyaan Abu Nawas karena dia sedikit bingung apa hubungannya membangun rumah dengan membeli seekor keledai tapi dalam hatinya dia yakin pada sahabatnya yang satu ini karena dia selalu mendapat jalan keluar dari masalah apapun yang ia hadapi kemudian ia menjawab ya untuk membeli seekor keledai saja saya punya nah belilah olehmu seekor keledai simpan dan uruslah di rumah mu ia pun tambah bingung bagaimana tidak tanpa seekor keledai saja rumahnya terasa sempit apalagi kalau ditambah seekor keledai tapi dia tak berani membantahnya sekali lagi dia yakin pada sahabatnya baiklah saya akan coba saran dari kamu dibelilah olehnya seekor keledai dan dibawanya pulang sesampainya di rumah langsung saja dia memasukkan keledainya ke dalam rumah sesuai saran dari Abu Nawas istrinya yang ada di dalam rumah terkejut sambil memarahi suaminya dianggapnya suaminya itu sudah tidak waras kamu sudah gila ya istrinya memarahi dia tetapi tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya dia sendiri bingung dengan apa yang telah ia lakukan dengan saran dari sahabatnya sendiri keesokan harinya ia kembali menemui Abu Nawas setelah menceritakan apa yang telah terjadi di rumahnya Abu Nawas malah menyarankannya untuk membeli lagi seekor kambing dia pun tambah kebingungan bagaimana tidak seekor keledai saja sudah sangat merepotkan apalagi kalau harus ditambah lagi seekor kambing lagi-lagi dia tidak bisa menolak sarannya karena dia percaya akan kecerdikan sahabatnya itu dia pun pulang dengan membawa seekor kambing ke rumahnya dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi di rumahnya untuk kedua kalinya ia kena marah sang istri apalagi saran yang ketiga ia harus membeli lagi seekor angsa tambah semrawut saja rumahnya habislah kesabarannya ia tidak kuat lagi tinggal bersama hewan-hewan tersebut dan pergi menemui si pemberi solusi abunawas cuma tersenyum mendengar curhatan sahabatnya seraya berkata berapa uang yang kamu punya sekarang tak sepeser pun uang di kantong ku katanya sekarang kamu pulanglah dan jual keledaimu keesokan harinya setelah dia menjual keledainya dia kembali menemui abunawas namun kali ini ada yang berbeda di wajahnya sedikit lebih cerah bagaimana keadaanmu sekarang tanya abunawas alhamdulillah rumahku sekarang terasa sedikit lapang setelah keledainya ku jual jawab sahabatnya nah sekarang kamu jual kambing dan angsanya kata abunawas dia pun menuruti kata sahabatnya itu keesokan harinya wajah dia benar-benar sumringah tak ada beban yang tergambar di wajahnya sedikitpun dia pun berterima kasih kepada abunawas sahabatnya akhirnya dia dan istrinya sadar bahwa kelapangan itu ada setelah kita merasakan terlebih dulu kesempitan mencangkul dalam penjara karena dianggap hampir membunuh baginda maka abunawas mendapat celaka dengan kekuasaan yang absolut baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret abunawas untuk dijebloskan ke penjara waktu itu abunawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba ketika para prajurit kerajaan tiba ia sedang mencangkul dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret abunawas sesuai dengan titah baginda raja abunawas tidak berkutik kini ia mendekam di dalam penjara beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan abunawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar seperti biasa abunawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan ia hanya makan sedikit sudah dua hari ia meringkuk di dalam penjara wajahnya murung hari ketiga abunawas memanggil seorang pengawal bisakah aku minta tolong kepadamu kata abunawas membuka pembicaraan apa itu kata pengawal itu tanpa gairah aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas aku ingin menulis surat untuk istriku aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja pengawal itu berpikir sejenak lalu pergi meninggalkan abunawas ternyata pengawal itu menghadap baginda raja untuk melapor mendengar laporan dari pengawal baginda segera menyediakan apa yang diminta abunawas dalam hati baginda berkumam mungkin kali ini ia bisa mengalahkan abunawas abunawas menulis surat yang berbunyi wahai istriku janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ dan tolong jangan bercerita kepada siapapun tentu saja surat itu dibaca oleh baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia abunawas setelah mereka membaca surat itu baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang abunawas dengan peralatan yang dibutuhkan setelah membaca surat itu baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang abunawas dengan peralatan yang dibutuhkan mereka berangkat dan langsung menggali ladang abunawas istri abunawas merasa heran mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit mereka hanya menyerahkan surat abunawas kepadanya lima hari kemudian abunawas menerima surat dari istrinya surat itu berbunyi mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku karena beberapa pekerja istana datang kesini dua hari yang lalu mereka menggali seluruh ladang kita lalu apa yang harus kekerjakan sekarang rupanya istri abunawas belum mengerti muslihat suaminya tetapi dengan bijaksana abunawas membalas sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali wahai istriku kali ini baginda tidak bersedia membaca surat abunawas lagi baginda makin mengakui keluar biasaan akal abunawas bahkan di dalam penjara pun abunawas masih bisa melakukan penjangkulan raja harun ar-rosyid sudah lama tidak bertemu abunawas kurang lebih ada satu bulan biasanya si cerdik ini suka mondar-mandir keluar masuk istana tapi kali ini entah mengapa sudah lama dia tidak menampakkan batang hidungnya pengawal pengawal panggil abunawas ke istana aku sudah rindu padanya perintah baginda kepada pengawalnya tanpa bertanya pengawal pun langsung melaksanakan titah baginda raja ada keperluan apa baginda memanggil hamba ke istana tanya abunawas setelah tiba dihadapan baginda raja begini abunawas jelas baginda raja selama hidup aku jarang sekali merasa kaget oleh sebab itu aku ingin sekali merasakan bagaimana rasanya kaget itu oleh sebab itu kau kupanggil kemari untuk membuat ku kaget abunawas terdiam sejenak dalam hati dia menggerutu aneh aneh saja baginda ini mungkin tidak ada orang di dunia ini yang sengaja kepingin kaget tapi baginda malah menyuruh orang untuk membuatnya kaget mentang-mentang berkuasa bisa berbuat semaunya bagaimana abunawas apakah paham maksudku tanya baginda memecah lamunan abunawas paham baginda baginda ingin kagetkan abunawas berkata terbata-bata loh tidak sekedar kaget kalau hanya kaget sekedar kaget semua orang bisa tapi tugasmu membuatku kaget secara beruntun gampangnya habis kaget terus kaget lagi begitu lho abunawas perintah apa-apaan ini habis kaget terus kaget lagi rumam abunawas dalam hati kalau hamba tidak bisa apa sangsinya baginda akhirnya abunawas memberanikan diri bertanya tentu saja ada abunawas kau harus membersihkan kandang kuda selama tiga bulan tapi perintah ini ada imbal baliknya kalau ternyata kau bisa melaksanakan tugas ini hadiahnya satu juta dinar menantimu bagaimana apakah kamu setuju abunawas abunawas berpikir sejenak sesaat kemudian dia berkata baiklah baginda raja aku terima tantangan ini tapi hamba minta izin tinggal di istana selama seminggu untuk mengagetkan baginda boleh jangankan seminggu satu bulan pun kau kuizinkan tinggal di istana asalkan bisa membuatku kaget selama dua kali berturut turut abunawas pun tinggal di istana dia mempelajari situasi istana selain itu si konyol ini juga mengamati tingkah laku baginda sehari-hari hingga akhirnya abunawas tahu kapan saat-saat baginda suka menyendiri tepat jam 12 malam baginda selalu berada di teras kamar memandangi bintang-bintang di langit saat itulah aku akan memanggil dia tapi bagaimana caranya agar dia kaget lagi untuk kedua kalinya tanya abunawas dalam hati dia berfikir keras untuk memecahkan masalah ini tiba-tiba abunawas berteriak kegirangan aku akan membuat baginda kaget dua kali berturut-turut rasakan kecerdikan orang desa ini tak abunawas keesokan harinya beberapa menit sebelum jam dua belas malam abunawas sudah bersemunyi di semak-semak dia menunggu kemunculan baginda raja saat yang ditunggu pun tiba baginda keluar kamar menuju teras baginda lantas berdiri termenung memandangi bintang-bintang di langit dengan mengendap-endap abunawas mendekati baginda raja ketika jaraknya sudah amat dekat abunawas berteriak sembari mencubit pinggang baginda taruhan saja baginda raja berteriak kaget apa-apaan abunawas kau membuatku kaget kata baginda sepontan maaf maaf baginda hamba bermaksud mengambil dompet baginda tapi salah sasaran habis suasananya gelap sekali jawab abunawas apa jadi kau minta izin tinggal disini untuk mencari kesempatan mencuri hartaku baginda tidak bisa menahan murkanya sabar baginda baginda jangan marah baginda belum lupa dengan perjanjian kita kan baginda kaget dua kali berturut-turut ya apa tidak baginda raja seketika terdiam mendengarkan penjelasan abunawas dia baru sadar kalau telah dikerjai abunawas akhirnya mau tidak mau baginda raja harus mengeluarkan uang satu juta dinar untuk diberikan kepada abunawas sekali lagi baginda harus takluk dan mengakui kecerdikan hambanya yang satu ini Al-Kisah suatu hari abunawas mondarmandir kebingungan disebabkan dia hanya punya waktu tiga hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya jika tidak mampu melunasinya dipastikan abunawas akan dipenjarakan dan aset hartanya akan disita oleh kerajaan khalifah Harun Ar-Rashid abunawas harus mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan selama tiga hari tiga malam abunawas tidak taruhan tidur dan makan dia berfikir sepanjang hari dan sepanjang malam menjelang hari yang ketiga abunawas berteriak lantang aha aku punya akal pekik abunawas kegirangan abunawas segera menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya apa apa kamu sudah gila pekik istri abunawas terperanjat kaget abunawas membiarkan keterperanjatan istrinya hanya dengan senyum kemudian abunawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya diiringi seringai senyum sang istri penuh pemahaman baiklah kalau begitu maumu aku menurut saja bujar istrinya mengangguk keesokan harinya abunawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan khalifah harun ar-rosid sendiri yang menjadi hakimnya hai abunawas sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kau sudah terlalu banyak hutang dan tidak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang sekarang sebutkan aset harta kekayaan apa lagi yang masih tersisa rumah tanah kebun ternak toko tanya sang khalifah maafkan hamba duhai baginda raja yang bijak hamba tidak memiliki semua yang baginda sebutkan itu hamba sekarang telah jatuh miskin pujar abunawas memelas penuh rasa ibah kau jangan berbohong wahai abunawas pihak penuntun umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa dan itu akan kami sita sebagai jaminan tegas khalifah harun ar-rosyid benar baginda hamba tidak berbohong aset kekayaan itu sudah tidak bukan milik hamba lagi hamba sudah tidak punya apa-apa lagi buat disita apa maksudmu wahai abunawas kau jangan mempermainkan persidangan mulia ini berkata jujurlah sebab jika tidak kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi benar baginda hamba tidak berdusta tadi malam setelah mengetahui hamba tidak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan lalu istri hamba meminta hamba untuk menceraikannya dan dia meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas nama istri hamba hamba pun telah menyerahkan semua tanpa tersisa dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita sang khalifah tercenung dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh abunawas benar adanya bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan istri abunawas serta saksi-saksinya pun dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian abunawas dan benar adanya abunawas telah menceraikan istrinya dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya pada istrinya walhasil akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa abunawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang setelah diketok palu abunawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya orang-orang pun terheran-heran dan bertanya mau kemana dia membawa istrinya abunawas dengan santai menjawabnya aku ingin mengajaknya rujuk kembali sang khalifah dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat kecerdasan si abunawas melepaskan diri dari hutang serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan pada suatu hari seorang saudagar yang sangat terkenal kaya akan menggelar pesta besar-besaran dan terbilang cukup mewah karena yang mengadakan pesta adalah saudagar kaya sudah barang tentu yang diundang juga dari kalangan orang-orang kaya tapi beda dengan abunawas meskipun dirinya bukan orang kaya tapi ia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal mendapat undangan itu dengan senang hati abunawas pun menyanggupi untuk datang ke pesta pernikahan saudagar kaya raya itu selepas asar abunawas sengaja mengosongkan perutnya agar saat berada di pesta nanti ia bisa makan sebanyak banyaknya dengan sabar ia menunggu waktu menuju malam dan ia merasa matahari seperti bergerak begitu pelan ke arah barat perlahan langit mulai berwarna keemasan kemudian lambat laun langit berubah menjadi gelap itu artinya abunawas harus cepat bersiap pergi menghadiri pesta tersebut abunawas pun segera melangkahkan kakinya menuju rumah saudagar kaya sesampainya disana abunawas melihat sudah banyak orang berkumpul ada juga beberapa tamu yang baru datang hampir semua orang menggunakan jubah kebesarannya para tamu yang baru datang disambutnya dengan ramah oleh situan rumah akan tetapi karena abunawas menggunakan baju yang sudah usang belum lagi warnanya yang telah memudar jadi tak ada seorang pun yang menyambutnya bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara abunawas menengok ke sekitarnya sambil menghela nafas dengan perasaan kecewa ia pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah tak lama setelah itu abunawas kembali ke pesta tapi kali ini ia menggunakan jubah yang bagus dan indah sehingga abunawas terlihat sangat berwibawa berbeda dari sebelumnya kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah abunawas digiring masuk ke dalam dan dipersilahkan duduk di depan meja besar yang penuh dengan hidangan mewah dan lezat bersama tamu-tamu yang lain tapi bukannya makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang abunawas malah tak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut ia malah membuka jubah indahnya dan jubahnya itu ia letakkan di atas hidangan hai jubah indah makanlah hidangan itu kata abunawas berteriak tentu saja tingkah abunawas ini mengundang banyak perhatian para tamu undangan termasuk situan rumah ia memandangnya dengan heran lalu abunawas kembali berkata tadi waktu aku pertama kesini memakai baju usang tidak ada seorang pun yang menyapa ataupun menyambutku apalagi sampai mengajakku makan tapi setelah aku kembali kesini dengan memakai jubah indah aku disambut dengan ramah aku dipersilahkan duduk di tempat yang bagus dan dihidangkan makanan yang enak enak kata abunawas jadi makanan ini adalah hak jubahku bukan hak saya kata abunawas lagi menjelaskan mendengar ucapan abunawas semua tamu yang hadir termasuk situan rumah langsung tersadar dengan kesalahannya mereka pun meminta maaf kepada abunawas sindiran abunawas kepada pejabat pemerintah abunawas memang memiliki otak yang cerdas pada suatu hari abunawas mengajak berdebat seorang pejabat yang sombong dalam debat tersebut dia berhasil mengalahkan pejabat itu sehingga sang pejabat malu dibuatnya suatu ketika abunawas menerima undangan untuk sebuah jamuan makan malam dalam undangan tersebut dia juga diminta tolong untuk mengisi acara jamuan dengan tausiyahnya ceramah agama dari itu abunawas pun datang menghadiri undangan itu untuk menghormati dan menyenangkan tuan rumah namun karena datangnya lebih awal abunawas pun dipersilahkan duduk di kursi bagian depan di kursi itu abunawas akan menjadi tamu yang terhormat beberapa saat kemudian para undangan yang lain pun hadir dan langsung menempati kursi-kursi yang disediakan kemudian menyusul para pejabat kerajaan yang datang langsung menuju kursi yang paling depan akan tetapi pejabat itu sangat terkejut karena kursi paling depan sudah diisi oleh abunawas mendapati kenyataan itu pejabat tersebut langsung memprotes kepada panitia penyelenggara makan malam dengan keras kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru abunawas itu berada di depan protes pejabat pertanyaan bapak seharusnya ditanyakan langsung kepada abunawas sendiri kata abunawas janji adalah hutang karena merasa posisinya disamakan dengan masyarakat yang lain pejabat itu pun tidak terima ia berjalan ke depan menuju abunawas dan berbisik bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya yang merupakan pejabat kerajaan wahai abunawas kamu tidak pantas duduk disini karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya tegas pejabat itu dengan congkaknya mendapatkan teguran sombong dan merendahkan itu abunawas mulai angkat bicara maka terjadilah perdebatan sengit diantara mereka cukup menghibuhkan untuk semua yang hadir di acara tersebut saudara pejabat yang terhormat pada kenyataannya anda itu tidak lebih dari seorang pesulap kata abunawas dengan suara cukup lantang wah tidak bisa begitu saya adalah pejabat kerajaan bukan pesulap tetus pejabat semua tamu undangan yang hadir menjadi tegang sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap abunawas mampu melumpuhkan sang pejabat yang terkenal sombong itu sekalipun saya adalah pesulap tapi ketika naik panggung saya bisa bertindak sesuai janji saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci maka bin salabim sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci terang abunawas betapa malunya pejabat maksudmu bagaimana apa hubungannya tanya pejabat anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena anda tidak bisa mengubah semua itu lihatlah ketika naik panggung anda berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik tapi setelah terpilih menjadi pejabat keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum anda menduduki jabatan itu jelas abunawas mendapatkan perkataan demikian pejabat itu hanya bisa diam seribu bahasa dengan perasaan malu banget kepalanya pun hanya bisa tertunduk seakan tidak tahan dengan perkataan abunawas yang telah memalukan dirinya dihadapan orang banyak nah kalau begitu mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan tanya abunawas dengan penuh percaya diri tanpa membalas sepatah katapun pejabat itu langsung kembali mundur menempat kursi belakang dimana tempat dirinya duduk semula abunawas dan segentong air alkisah kali ini baginda raja berencana akan berburu di hutan baginda raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu berbeda dari cara berburu sebelumnya kali ini baginda raja mengajak serta abunawas kemudian baginda raja meminta abunawas membantu membawa perbekalan dan dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa tanpa berfikir panjang abunawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar baginda raja dan prajurit heran dengan pilihan abunawas mereka menganggap abunawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat padahal masih banyak barang yang kecil hai abunawas kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat tanya baginda raja penasaran nanti paduka raja juga akan tahu sendiri ucap abunawas sambil tersenyum baginda raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan dan selama perjalanan tentunya abunawas menjadi orang yang paling terakhir ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air karena perjalanan yang cukup jauh rombongan rombongan memilih berhenti untuk istirahat sejenak di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaga dan tentunya abunawas menjadi orang paling dicari karena abunawas yang membawa perbekalan air minum setelah perjalanan dilanjutkan gentong air yang dibawa abunawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan abunawas pun tidak lagi berjalan di belakang kini ia berjalan di tengah tengah rombongan setelah istirahat yang kedua ketiga dan seterusnya gentong air yang dibawa abunawas pun semakin berkurang sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali karena gentongnya sudah kosong tentu saja abunawas meninggalkannya sehingga abunawas pun bisa berjalan di samping baginda raja di barisan depan melihat hal itu baginda raja tersenyum kini baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat kamu memang jerdik abunawas ujar baginda raja dalam hatinya al-kisah suatu ketika abunawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurus di saat dirinya asyik melihat-lihat pohon di dalam kebun tiba-tiba ada suara menghardik ngapain kau masuk kebunku ujar seorang lelaki yang oleh penduduk setempat berjuluk tuan tanah apa abunawas kaget bukan kepala ini kebun milikku jangan mengaku-ngaku ya lanjut abunawas dengan suara tak kalah kencang abunawas dan tuan tanah sama-sama kukuh mengklaim itu kebun miliknya kasus ini jelas ruwet karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan cara musyawarah dan mufakat tak bisa putus keduanya mengaku itu kebunnya tak ada jalan lain bagi abunawas kecuali melapor kepada baginda raja harun aroshid ini masalah rumit abunawas agar masalahnya bisa diputus secara adil maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana ujar baginda angkat tangan baik baginda raja sambut abunawas dengan ta'zim persoalannya siapa hakim yang akan menangani itu bukan perkara mudah biasanya urusan yang ruwet seperti ini menjadi pekerjaan abunawas ini justru abunawas sendiri yang berperkara jadi mesti dicari hakim yang selevel abunawas untuk menangani kasus ini baginda raja harun aroshid akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di bagedat hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil maka pada hari yang sudah ditentukan sidang pun dilakukan di salah satu ruang di istana dalam sidang itu selain pihak yang bersengketa hadir juga baginda raja rupanya baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku ngaku dan yang kerok keruutan ini baginda yakin klaim abunawas atas kebunnya tidak mengada-ngada tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan abunawas nah untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa berapa jumlah pohon di dalam kebunmu tanya hakim tuan tanah tampak kebingungan bahkan cenderung panik sedangkan abunawas tampak lebih tenang jujur abunawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya begitu juga tuan tanah lagi pulang siapa yang sudi menghitung pohon di kebun bagaimana anda mengakui itu kebun anda sementara anda tidak kenal dengan kebun sendiri kata hakim tuan tanah menunduk dalam-dalam ia tampaknya grogi berat di tengah tekanan hakim itu abunawas masih sempat mengapungkan senyum di bibirnya berapa berapa lama tuan hakim tinggal di rumah yang tuan miliki sekarang abunawas balik bertanya sejak beberapa tahun yang lalu jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan lalu abunawas bertanya lagi berapa jumlah genting di rumah tuan hakim ganti yang gelagapan ia tidak mampu menjawabnya hakim itu lalu berkata kebenaran ada di pihakmu katanya kepada abunawas diiringi senyum kejut dan wajah pucat pasti tuan tanah bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu begitu hakim mengetuk palu memenangkan abunawas maka hukum dari baginda raja sudah pasti menanti hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang yaitu abunawas hujar hakim mengakui kehebatan abunawas setelah itu tuan tanah langsung digelandang ke penjara enak saja mengaku-ngaku kebun milik orang lain pada pada suatu pada suatu hari tidak biasanya banyak tamu yang berkumpul di istana raja harun aroshid ternyata tamu yang berkumpul tersebut adalah para ulama mereka bersama raja harun membicarakan masalah agama hingga urusan negara di selasalah waktu santainya sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama tersebut adakah diantara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang tanya raja harun kepada para ulama tersebut tentu saja pertanyaan itu tak lazim namun memang begitulah karakter baginda raja yang sering memberikan pertanyaan pertanyaan nyeleneh apakah paduka tidak mempercayai keberadaan Allah tanya balik salah satu dari mereka saya sangat percaya adanya Allah dan saya percaya Allah maha segala galanya menguasai segala alam semesta dan alam akhirat yang saya tanyakan kira-kira Allah sedang apa sekarang tanya sang baginda raja lagi para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain mereka bingung harus menjawab apa tidak elok rasanya baginda bertanya seperti itu jangan samakan zat Allah dengan manusia ujar mereka sudah saya katakan saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun apalagi dengan manusia saya hanya ingin tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang kalau kalian tidak tahu bilang saja tidak tahu balas sang raja sejenak suasana menjadi hening lalu baginda raja teringat dengan sosok abunawas mungkinkah abunawas bisa menjawab pertanyaanku ini ucap baginda dalam hatinya kemudian baginda raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil abunawas ke istana berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah abunawas namun saat itu abunawas sedang tidak berada di rumah menurut istrinya dia sedang berada di warung para pengawal itu pun langsung bergegas mendatangi warung tempat abunawas nongkrong bersama warga abunawas kamu dipanggil untuk menghadap baginda raja sekarang kata salah satu pengawal itu dengan pakaian seadanya abunawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan setibanya di istana tampak beberapa ulama sedang berkumpul sang raja tampak duduk berwibawa di singgah sananya begitu melihat abunawas baginda raja langsung memanggilnya sini ke depan abunawas titah baginda raja abunawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama belum lagi abunawas duduk sempurna tanpa basa-basi baginda raja bertanya kepada abunawas ini para ulama yang ada di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya saya ingin menguji kecerdasanmu apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak kata baginda raja kepada abunawas wahai paduka yang mulia bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi sedangkan hamba hanyalah orang biasa rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya sahut abunawas tapi kalau boleh tahu pertanyaan macam apakah yang baginda tanyakan sambung abunawas tadi saya bertanya kepada para ulama di sini kira-kira Allah sedang apa sekarang tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang hanya baginda raja mendengar pertanyaan yang aneh itu sejenak abunawas terdiam saya bisa menjawab pertanyaan itu tapi ada syaratnya sahut abunawas apakah syaratnya tanya baginda sedikit terkejut syaratnya adalah saya harus duduk di singgah sana baginda raja dan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama jawab abunawas meski masih heran dan penuh tanda tanya dengan syarat itu raja harun menuruti permintaan tersebut karena penasaran dengan jawaban abunawas setelah abunawas duduk di singgah sana baginda raja harun ar-rosyid abunawas berkata dengan lantang kalau baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang saksikanlah Allah sedang mengangkat abunawas menjadi raja dan harun ar-rosyid jadi rakyat biasa sepontan baginda raja pun tertawa mendengar ucapan abunawas diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya jawaban abunawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kamu memang pintar abunawas kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgah sanaku tapi memang yang kamu katakan itu benar maka aku pun tak bisa marah kepadamu kata baginda raja baginda raja pun memberikan hadiah kepada abunawas atas kecerdasannya itu abunawas meramal kematian hakim raja harun ar-rosyid menyelenggarakan syukuran nama bayi pada syukuran kali ini baginda raja tidak mengundang abunawas karena dianggap akan mengacaukan acara tetapi bukan abunawas namanya jika kehabisan akal abunawas pun hadir meskipun tanpa diundang setibanya di istana dia langsung membaur dengan tamu undangan beberapa saat kemudian raja harun ar-rosyid mulai berpidato para hadirin sekalian saya ingin mengumumkan mulai hari ini nama bayi ini adalah japnib kata baginda raja tiba-tiba ada salah seorang diantara para tamu protes jangan baginda jangan diberi nama japnib ternyata tamu yang protes tersebut adalah abunawas baginda raja pun kaget bagaimana mungkin abunawas datang kemari gumam raja harun ar-rosyid tapi baginda raja membiarkan kedatangan abunawas kenapa kamu protes atas nama yang aku berikan tanya baginda raja biasanya orang yang bernama japnib orangnya bodoh baginda lebih baik diganti dengan nama lain saja kata abunawas tanpa beban raja harun ar-rosyid merasa dipermalukan oleh abunawas di depan para tamu undangan mana buktinya kalau orang yang bernama japnib itu bodoh kalau kamu tidak bisa menjawab akan aku hukum pancum ancam baginda raja tentu saya bisa membuktikannya baginda baginda tahu hakim yang namanya japnib dia hakim bodoh kata abunawas tapi untuk membuktikan kebodohannya saya membutuhkan 30 keping emas imbuh abunawas raja harun ar-rosyid pun menyetujui karena bakal ada tontonan menarik dari abunawas hari itu abunawas pulang dengan 30 keping emas besok harinya abunawas datang ke rumah hakim japnib dan membawa uang 10 keping emas sesampainya di rumahnya sang hakim sedang berzikir diam-diam abunawas menyelipkan keping emas tersebut di bawah sajadah lalu abunawas tertawa terbahak-bahak sehingga membuat sang hakim heran kenapa kamu tertawa abunawas kata hakim burungmu dalam sangkar itu berkata bahwa ada 10 keping emas di bawah sajadahmu kata abunawas dengan rasa ragu hakim tadi menyingkap sajadahnya dan mendapati 10 keping emas dia kemudian tersenyum bahagia dan percaya kalau abunawas mengerti bahasa burung besok harinya abunawas melakukan hal yang sama dengan membawa 10 keping emas sementara hari ketiga abunawas tidak membawa keping emas saat ketemu hakim di rumahnya abunawas malah menangis tidak seperti 2 hari sebelumnya kenapa kamu menangis abunawas kata sang hakim burungmu berkata bahwa kamu akan mati besok kata abunawas sang hakim pun percaya saja sambil gemetaran tetapi sang raja meminta solusi pada abunawas agar perkataan burungmu tidak terjadi maka pura-pura matilah kamu kata abunawas sang hakim pun pura-pura mati dan kabar kematiannya pun didengar oleh masyarakat banyak singkat cerita saat jasad hakim diusung menuju pemakaman terpapaslah dengan raja raja kaget karena baru tahu kalau hakim jabnib sudah meninggal raja pun membuka keranda melihat wajah hakim itu terakhir kalinya ketika dibuka hakim tersenyum ke baginda raja dan mengedipkan matanya kenapa hakim jabnib yang masih hidup kau katakan meninggal abunawas kata raja harun arashid itulah bukti kebodohan hakim jabnib yang aku katakan tempoh hari ketika syukuran kata abunawas mendengar jawaban abunawas raja ketawa terbingkal-bingkal sementara warga yang dikerjain merasa kesal dikisahkan ada seorang pengembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli meskipun ia tuli sejak lahir ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu kegiatan sehari-harinya adalah membawa domba-domba gembalaannya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya pada suatu hari saat ia sedang mengembalakan domba-dombanya si pengembala merasakan sakit perut ia sudah tak kuat menahannya untuk buang air besar tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang tak jauh darinya yaitu pemotong rumput ia pun menghampirinya dan berkata hai kawan tolong jaga domba-domba ini ya dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli ia tak mendengar apapun yang pengembala itu katakan si pemotong rumput mengira kalau si pengembala mau meminta rumputnya ia pun menjawab enak saja mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus kuberi makan sudah sana pergi jangan ganggu aku kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya karena sama-sama tak bisa mendengar si pengembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya menyuruh si pengembala agar cepat pulang terima kasih kawan engkau benar-benar telah menolongku kata si pengembala ia pun lantas segera berlari pulang ke rumah setelah si pengembala menuntaskan hajatnya buang air besar ia kembali menemui si pemotong rumput si pengembala menghitung domba-dobanya dengan cermat dan ternyata jumlahnya masih lengkap dalam hati ia bergumang sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu ia benar-benar bisa dipercaya ia menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali sungguh pribadi yang luar biasa oh iya salah satu dombaku kan ada yang pincang lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku ini akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya si pengembala memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput hai kawan terimalah hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku kata si pengembala sambil menunjukkan domba pincangnya melihat hal itu si pemotong rumput malah menjadi marah dasar kurang ajar aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu pergilah kalau kau mendekat aku akan memukulmu ancam si pemotong rumput dengan nada emosi si pengembala pun heran kenapa si pemotong rumput malah marah kepadanya tiba-tiba lewatlah seseorang dengan menaiki kuda tapi ternyata dia adalah seorang pencuri yang telinganya juga tuli dan kuda yang dikendarainya adalah hasil curian si pengembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda tuan tolong katakan padaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini aku ini tuli tuan jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku malah ia marah padaku ucap si pengembala dengan nada emosi si pemotong rumput tak mau kalah ia juga bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda begini tuan dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa tapi tiba-tiba dia meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya jelas saja saya marah dituduh seperti itu ucap si pemotong rumput dengan nada marah si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya karena ia jatuh ia mengira si pemotong rumput dan si pengembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya iya benar aku memang barusan mencuri kuda tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian maafkan aku kawan kata si penunggang kuda sudah aku katakan aku tidak tahu apa-apa terhadap pincangnya domba orang ini teriak si pemotong rumput hai kawan suruh dia katakan padaku mengapa ia menolak pemberianku teriak si pengembala iya aku mengaku mencuri kuda tapi aku tulis jadi aku tidak tahu siapa diantara kalian yang pemilik kuda ini teriak si penunggang kuda di tengah-tengah keributan yang terjadi melintaslah abunawas di hadapan mereka kala itu abunawas sedang mengalami sakit gigi untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main apalagi untuk berbicara ketika mereka melihat kehadiran abunawas mereka mengira abunawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti karena dari penampilannya abunawas menggunakan jubah layaknya ulama sufi terpandang si pemotong rumput lalu menarik jubah abunawas ia berkata dengan berteriak kepada abunawas untuk meminta keadilan tuan sufi tolonglah saya mereka menuduhku melukai dombanya si pengembala juga berkata kepada abunawas dengan nada teriak wahai tuan sufi aku hanya ingin memberikan domba tapi dia malah memarahiku si pencuri si pencuri kuda juga ikutan berkata tuan sufi saya akui saya bersalah saya sudah mengaku mencuri tapi aku tulis saya tidak bisa mendengar perkataan mereka jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak membuat sakit gigi abunawas bertambah tidak taruhan ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka mata hitam abunawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian mereka mengira abunawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam abunawas mereka takut kalau kalau abunawas akan menyihir mereka atau setidaknya abunawas akan mengendalikan kemauan mereka melihat sikap abunawas yang menakutkan itu si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya kencang-kencang begitu pula dengan si pengembala ia segera giring gembalanya menjauh dari abunawas sementara si pemotong rumput yang sendiri tadi gemetar ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam kantong dan mengangkatnya di bahu lalu berlalim menjauhi abunawas setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan abunawas selalu melanjutkan perjalanannya ia pun berfikir dalam hati kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara suatu hari Abu Jahil meminjam kuali milik Abu Lara tapi sudah hampir dua minggu tidak dikembalikan jua karena butuh Abu Lara datang ke rumah Abu Jahil untuk mengambil kualinya beberapa hari kemudian Abu Lara menemukan sebilah pisau di dalam kuali ini pasti milik Abu Jahil pikirnya dengan maksud baik Abu Lara mengembalikan pisau itu ke empunya namun maksud baik itu disikapi lain oleh Abu Jahil gara-gara pisauku tertinggal di rumahmu aku jadi kehilangan dua ekor ayam ujar Abu Jahil berang seandainya pisau itu segera kau kembalikan aku pasti dapat membunuh musang itu jadi aku tidak bakal kehilangan dua ekor ayam Abu Lara kebingungan mendengar cerita aneh itu padahal siapa yang salah menaruh pisau di dalam kuali kau harus bertanggung jawab gara-gara keteledoranmu aku jadi kehilangan dua ekor ayam sekarang kau harus bayar ganti rugi padaku karena takut Abu Lara menuruti permintaan Abu Jahil namun setelah itu Abu Lara mengadu kepada Abu Nawas mendengar pengaduan itu Abu Nawas naik hitam kau harus balas perlakuannya kata Abu Nawas dia harus diberi pelajaran agar tidak sewenang-wenang kepada orang lemah seperti dirimu sembari berkata begitu Abu Nawas mengemukakan sebuah rencana Abu Lara hanya manggut-manggut saja menuruti gagasan Abu Nawas beberapa hari kemudian penduduk Baghdad dikejutkan dengan berita besar Abu Lara tiba-tiba gila segala tabib telah didatangkan tapi tak satu pun yang bisa menyembuhkannya Abu Nawas membawanya ke istana menghadap Baginda Raja Harun Ar-Roshid Baginda Raja Harun Ar-Roshid terhenyak melihat kedatangan Abu Nawas dan Abu Lara Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas mengapa Abu Lara tiba-tiba jadi gila barangkali kau tahu penyebabnya tanya Baginda kepada Abu Nawas ini gara-gara Abu Jahil jawab Abu Nawas memotong pertanyaan Baginda Raja dialah yang menyebabkan Abu Lara menjadi gila lebih baik Baginda Raja panggil saja Abu Jahil ke sini biar hamba buktikan kalau dia yang menjadi penyebab kegilaan Abu Lara Baginda Raja pun segera mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Jahil ke istana dalam wangku singkat Abu Jahil sudah hadir memenuhi panggilan Baginda Raja Abu Jahil apa benar kau penyebab Abu Lara menjadi gila tanya Baginda Raja Abu Jahil tertegun sejenak dia heran dengan tuduhan itu apa dasarnya hamba dituduh menjadi penyebab kegilaan Abu Lara tanya Abu Jahil sambil geleng-geleng kepala gara-gara kualinya kau pinjam berhari-hari dia tidak bisa menanak nasi karena itu dia hanya makan dedaunan saja akibatnya dia menjadi gila seperti sekarang ini sambar Abu Nawas menjelaskan mendengar penuturan Abu Nawas Abu Jahil tertawa terbahak-bahak apa hubungannya kuali dengan sakit gila kalau tidak ada kuali Abu Lara bisa menanak nasi dengan gantang atau lainnya masa karena tidak ada kuali dia tidak bisa menanak nasi lagi pula mana ada orang tidak makan nasi jadi gila apa tidak ada cerita lebih lucu lagi kata Abu Jahil ada potong Abu Nawas cepat hanya gara-gara pisau ketinggalan di periuk tetangga ada orang yang tidak bisa membunuh musang akibatnya tetangganya itu disuruh membayarkan tirugi karena dua ekor ayamnya mati dimakan musang apa tidak ada alat lain untuk membunuh musang mendengar penuturan Abu Nawas baginda Raja Harun Ar-Rashid merasa penasaran dia pun bertanya kepada Abu Nawas siapa yang berbuat seperti itu Abu Nawas tanyakan saja pada Abu Jahil jawab Abu Nawas apa Abu Jahil yang berbuat seperti itu baginda berpaling ke arah Abu Jahil Abu Jahil hanya menundukkan kepala karena ketakutan akhirnya Abu Lara yang tampil menjelaskan segalanya dia menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir mendengar penuturan Abu Lara kini giliran baginda Raja yang tertawa terbahak-bahak jadi ternyata kau tidak gila Abu Lara jeletuk baginda dengan senyum yang menyeringau mana ada orang bisa bercerita seruntut itu pasti Abu Nawas yang mengajarimu tanya baginda Raja betul baginda jawab Abu Lara tanpa akal Abu Nawas baginda pasti tidak tahu kalau ada hambanya yang sewenang-wenang seperti Abu Jahil oh kalau Abu Jahil itu urusanku nanti teletus baginda Raja sekarang kalian pulanglah biar Abu Jahil kerja di sini dulu untuk membantu pegawai ku membersihkan kandang kuda mungkin lima bulan cukup untuk menyiksanya Abu Nawas dan sembilan ekor keledai suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai kemudian datanglah seorang tamu ke rumahnya tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung hai Abu Nawas aku ada pekerjaan untukmu kata saudagar itu pekerjaan apa tuan tanya Abu Nawas begini Abu Nawas aku ingin membeli sembilan ekor keledai nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku kata saudagar itu oh itu sih pekerjaan mudah tuan jawab Abu Nawas maka mereka berduapun pergi ke pasar hewan untuk membeli sembilan ekor keledai setelah transaksi selesai saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas Abu Nawas bawalah sembilan ekor keledai ini sampai ke rumahku awas jangan sampai ada yang hilang jangan khawatir tuan semuanya dijamin beres ucap Abu Nawas kemudian saudagar itu pulang terlebih dahulu sementara Abu Nawas masih mengatur sembilan keledainya setelah semuanya dirasa sudah siap lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai kemudian dia pun pergi berjalan di tengah perjalanan muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya dan dia pun kaget ternyata keledainya berjumlah delapan ekor bukankah waktu berangkat ada sembilan ekor kenapa hilang satu jangan jangan salah satu keledainya ada yang terpisah kata Abu Nawas mulai cemas lantas Abu Nawas turun dan mencari keledainya yang hilang ia mencari kesana kemari namun tak menjumpai apapun Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali ternyata keledainya utuh sembilan ekor berarti tadi aku salah menghitung kata Abu Nawas dalam hati Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring semua keledai untuk melanjutkan tugasnya selang beberapa saat Abu Nawas berfikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya kenapa jumlah keledainya menjadi delapan ekor lagi lelucon macam apa ini aku dipermainkan oleh keledai fikir Abu Nawas terpaksa Abu Nawas turun dari punggung keledainya lalu menghitungnya kembali anehnya jumlah keledai menjadi utuh sembilan ekor Abu Nawas hampir saja gila dia berfikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya dia pun bersembunyi dibalik semak sambil mengintip sembilan ekor keledainya sekarang aku mau melihat bagaimana seekor keledai bisa hilang ucap Abu Nawas namun usahanya sia-sia telah menunggu lama jumlah keledainya tetap berjumlah sembilan ekor Abu Nawas pun memutuskan melanjutkan perjalanan ia menaiki keledainya dan menggiring delapan ekor keledai di depannya saat Abu Nawas di atas punggung keledai ia mencoba menghitung lagi jumlah keledainya sungguh aneh jumlahnya menjadi delapan ekor lagi kenapa bisa begini ucap Abu Nawas mulai stres tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas hei Abu Nawas sepertinya kamu sedang kebingungan siapa kakek tua aku heran dengan keledai-keledai ini balas Abu Nawas bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali lanjut Abu Nawas lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas dia pun tertawa dan berkata sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlah keledaimu kata kakek tua itu Nawas turun dan kembali menghitungnya iya benar kek jumlahnya ada sembilan ekor ucap Abu Nawas sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu jangan biarkan hayalanmu menguasaimu kata kakek tua Abu Nawas mengikuti kata kakek tua tadi dan segera melanjutkan perjalanan lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya ia menghitung jumlah keledai yang digiring jumlahnya hanya delapan ekor Abu Nawas langsung berteriak minta tolong pada si kakek tua lihatlah kek aku tidak berhayal jumlahnya menjadi delapan ekor kata Abu Nawas hei Abu Nawas kamu hanya menghitung keledai dihadapanmu sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung ya jelas saja jumlahnya hanya delapan ekor kata kakek tua kembali tertawa Abu Nawas seketika kembali menyadari kelalayannya ternyata sepandai pandainya orang atau secerdik cerdiknya orang suatu saat pasti akan merasakan pelalaian saat Abu Nawas ditanya tentang umur Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun Ar-Rashid karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan kepada Baginda Raja akan tetapi hari itu sebuah pemandangan langkah terjadi Abu Nawas datang ke istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu oh ternyata engkau datang juga kebetulan aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu Abu Nawas kata Baginda tanpa basa-basi mendengar perkataan Rajanya itu Abu Nawas menjadi senang bukan kepala karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya wahai Baginda kali ini apa yang mesti hamba lakukan tanya Abu Nawas tidak ada sergah Baginda Raja sebentar dulu ujar Baginda yang kemudian beranjak dari tempat duduknya begitu kembali Baginda sudah berganti pakaian yang sederhana layaknya rakyat biasa aku ingin ke rumahmu Abu Nawas ditah Baginda Raja untuk apa Baginda ke rumah hamba tanya Abu Nawas heran dan kaget Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya jika Baginda ingin ke rumahnya istrinya pun tak ada di rumah Abu Nawas berfikir siapa yang menyiapkan hidangan untuk Baginda intinya aku mau ke rumahmu ujar Baginda dengan sedikit memaksa karena tidak ingin membantah perintah rajanya akhirnya Abu Nawas mengiakan ajakan Baginda tersebut tanpa ada pengawal Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tidak begitu jauh dari Istana Kerajaan sesampainya di rumah Abu Nawas Baginda tidak menyangka jika rumah Abu Nawas yang sangat sederhana tak ada barang berharga di rumah itu dimana istrimu Abu Nawas tanya Baginda Raja istri hamba sedang menjenguk orang tuanya Baginda jawab Abu Nawas kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu kata Baginda Raja Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda ia hanya berpikir sejenak Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak setelah berpikir akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan hanya dapat dipelajari dengan praktik Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya dengan demikian malam itu Baginda tidak kembali ke istana Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas Abu Nawas selalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala mengapa api itu engkau tiup Abu Nawas tanya Baginda penasaran agar panas dan lebih besar apinya Baginda jawab Abu Nawas setelah api itu membesar Abu Nawas kemudian memasak sup setelah sup itu matang Abu Nawas menuangkannya ke dalam dua mangkok ia mengambil mangkoknya dan meniup sup tersebut lalu mengapa sup itu engkau tiup tanya Baginda lagi agar lebih dingin dan enak dimakan Baginda jawab Abu Nawas ah aku rasa aku tidak jadi belajar darimu tetus Baginda mengagetkan Abu Nawas engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu lanjut Baginda diiringi senyum kejut Abu Nawas akhirnya Baginda tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas malam itu juga Baginda memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas di tengah perjalanan keduanya bicara tentang berbagai hal ngomong-ngomong berapa umurmu Abu Nawas tanya Baginda Raja 40 tahun Baginda jawab Abu Nawas loh perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama tanya Baginda kembali hamba konsisten Baginda jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum karena jawaban tersebut Baginda akhirnya mengetahui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas beberapa hari ini Baginda Raja sedang diselimuti duka sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil dan paling benci dengan praktek suap menyuap oleh sebab itulah Baginda menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat karena kejujurannya dalam mengemban amanah hidupnya terbilang sederhana ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian dan sebagiannya lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin berbeda dengan pejabat pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkemilangan harta namun sekarang sahabatnya itu telah tiada Baginda Raja pun bingung siapakah yang pantas menjadi penggantinya pengennya sih menunjuk Abu Nawas tapi itu tidak mungkin karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah kalaupun dipaksa yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini aku akan coba bertanya kepadanya pikir Baginda Raja kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas singkat cerita Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja ada gerangan apa Baginda memanggil hamba tanya Abu Nawas hai Abu Nawas kamu tahukan kalau hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia saya bingung Abu Nawas siapakah yang pantas menggantikan posisinya aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya apakah kamu punya solusinya aku tahu kamu tak mungkin mau menjadi pejabat istana dan aku tak akan memaksamu tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya perintah Baginda Raja sejenak Abu Nawas terdiam ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu suasana pun menjadi hening seketika baiklah Baginda beri saya waktu seminggu nanti akan saya kabari kata Abu Nawas memecahkan keheningan Abu Nawas selalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya keesokan harinya dengan mengendarai keledai Abu Nawas berkeliling kampung berjalan kesana kemari hingga sampailah ia di tepian sungai disitu Abu Nawas melihat ada gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu entah bagaimana caranya tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya melihat hal itu si pengembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali pada induknya namun ajaib anak sapi tersebut tak bergeming ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas karena kesal si pengembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya hai pengembala biarkan anak sapi itu ikut denganku artik Abu Nawas tapi anak sapi itu milikku tuan jawab si pengembala bukan anak sapi itu adalah milikku dia lahir dari keledaiku ini balas Abu Nawas bagaimana mungkin jelas-jelas anak sapi ini milikku itu induk sapinya protes pengembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya kalau dia anak dari induk sapi kamu pasti dia akan ikut dengannya buktinya ia malah ikut dengan keledaiku berarti ia anak dari keledaiku kata Abu Nawas tak mau kalah tentu suasana pun semakin memanas masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah akhirnya Abu Nawas berkata lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan biar Tuhan Hakim yang memutuskan baiklah balas setuju dengan usulan Abu Nawas maka pergilah mereka berdua ke rumah Hakim pertama sebelum sidang dimulai Abu Nawas menawari Hakim pertama dengan iming-iming uang banyak supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas tapi ia bingung bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas itu mudah saja Tuhan Hakim putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut maka dialah pemiliknya sang Hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas ketika anak sapi itu dilepaskan si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas walhasil Abu Nawas lah yang berhak atas anak sapi tersebut merasa keputusan Hakim pertama tidak adil si pengembala mengajak Abu Nawas menemui Hakim kedua Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang banyak oleh Abu Nawas supaya dia bisa memenangkan perkaranya Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas seperti yang dilakukan oleh Hakim pertama Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi upaya si pengembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah Hakim ketiga seperti biasa sebelum persidangan dimulai Abu Nawas menemui Hakim tidak untuk menjawabnya dengan uang yang banyak namun Hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran berkali-kali Anda kenapa tidak mau mengadili perkara ini Tuhan Hakim apakah uang yang saya berikan kurang banyak Abu Nawas bukan masalah uang tapi saya lagi kena menstruasi pantangan bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan jawab Hakim ketiga Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuhan Hakim Abu Nawas lantas berkata Tuhan Hakim kan laki-laki mana mungkin bisa menstruasi itu hal yang sangat mustahil dengan tenang Hakim menjawab begitu juga dengan anak sapi sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledai kamu bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledai mu Abu Nawas terdiam lalu ia kembali bertanya jadi menurut pendapat Tuhan Hakim anak sapi itu milik siapa dengan tegas Hakim ketiga menjawab sudah jelas si pengembala itu punya induk sapi tentu dialah pemiliknya Abu Nawas tersenyum dengan keputusan Hakim ketiga ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si pengembala sebelum berpamitan kepada Tuhan Hakim Abu Nawas berkata Tuhan Hakim besok anda ikut saya ke istana Baginda Raja membutuhkanmu sebagai Hakim Agung di istana Abu Nawas merasa puas dan lega tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan karena ia telah menemukan Hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai Hakim Agung Abu Nawas menjual rajanya suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan bahkan ia hampir putus asa sudah dua hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan buddha sebenarnya jika Abu Nawas mau dia bisa saja menjual teman-temannya namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya melainkan orang miskin seperti dirinya jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan oleh si pembelinya bukan menjual temannya melainkan rajanya Harun Aroshid menurut Abu Nawas hanya baginda raja yang pantas untuk dijual bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan fikirannya maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan baginda raja Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual baginda raja Harun Aroshid ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia apa itu wahai Abu Nawas hanya baginda langsung tertarik sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia kata Abu Nawas meyakinkan kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikitpun tetapi baginda kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya tetapi apa tanya baginda tidak sabar bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu kata Abu Nawas karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar baginda raja bersedia menyamar menjadi rakyat biasa melihat penyamaran sang raja berhasil Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan setibanya disana Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang ia pun meminta sang raja untuk menunggu sementara itu ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega sementara itu Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan ia merasa cocok Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya baginda raja merasa heran mengapa Abu Nawas tidak juga muncul dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas siapa engkau tanya baginda raja kepada pedagang budak aku adalah tuanmu sekarang kata pedagang budak itu agak kasar tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda raja harun aroshid dalam pakaian yang amat sederhana apa maksud perkataan mu tadi tanya baginda raja dengan wajah merah padam Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya kata pedagang budak dengan kasar Abu Nawas menjual diriku kepadamu kata baginda makin maurkah ya bentak pedagang budak tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya tanya baginda geram tidak dan itu tidak perlu kata pedagang budak seenaknya lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah sultan harun aroshid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu baginda raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu sehingga memandangnya sanjal sultan harun aroshid sudah merasa ngeri apalagi harus mengerjakannya ayo kerjakan meski ia merasa kebingungan dengan itu semua sultan harun aroshid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya sultan harun aroshid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya namun si badui melihat cara sultan harun aroshid memegang parang merasa aneh kau ini bagaimana bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu sungguh bodoh sekali sultan harun aroshid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu ia mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui oh beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi harus bekerja keras lebih dahulu wah lama-lama aku tak tahan juga bumam sultan harun aroshid si badui menatap sultan harun aroshid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh hai badui cukup semua ini aku tak tahan kurang ajar kau budakku harus patuh kepadaku kata badui itu sembari memukul sang raja tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu hai badui aku adalah rajamu sultan harun aroshid kata baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal baginda raja ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah baginda raja sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu tetapi kepada abunawas baginda raja amat murka dan gemas ingin rasanya beliau meremas remas tubuh abunawas seperti telur suatu hari abunawas mendapatkan hadiah berupa cincin berlian dari sultan harun aroshid kepada para tetangganya cincin itu selalu dipamerkan bahkan kemanapun ia pergi selalu dipakainya pada jari manis kanannya dari jauh cincin berlian itu tampak gemerlapan sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya ketika abunawas berjalan di depan rumah seorang saudagar bermata cincin itu memukau perhatian si saudagar belum pernah rasanya permata semacam itu dilihatnya harganya kira-kira 10 ribu dinar taksirnya dalam hati hai abunawas singgahlah barang sebentar kemari panggilnya dari depan pintu rumah ketika abunawas mendekat saudagar itu segera menyongsongnya dengan wajah berseri-seri bagaimana engkau membeli cincin yang begitu bagus tanya saudagar itu seraya mengamat amati cincin permata di jari manis kanan abunawas hadiah dari baginda Sultan Harun aroshid jawab abunawas bangga jawaban itu menguatkan dugaannya bahwa permata itu memang amat berharga dan bukan barang palsu aku bersedia membelinya dengan harga mahal bujuk saudagar itu abunawas menggelengkan kepalanya siapa tahu cincin itu dirampas penjahat di jalan lebih baik kau jual saja maka uangmu dapat kau belikan apa saja bujar saudagar itu menakut nakuti aku bersedia membayarmu tiga ribu dinar sambungnya abunawas orang yang pandai tak gampang terbujuk apalagi tertipu ia tahu bahwa harga cincin itu kira-kira sepuluh ribu dinar tawaran itu didiamkannya saja dari saku bajunya dikeluarkan sapu tangan lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan makin berkemilaulah berlirian itu abunawas dengarlah modalku seluruhnya berjumlah 4 ribu dinar baiklah seluruh uangku yang 4 ribu dinar aku bayarkan kepadamu boleh kan tawar saudagar itu mana boleh permata yang begini indah hanya kau hargai 4 ribu dinar lahut abunawas hendak langkah pergi tunggu dulu abunawas cegah saudagar itu jika aku punya uang lebih dari itu akan kuberikan kepadamu semuanya barangkali 2-3 hari lagi akan kubawakan engkau uang 5 ribu dinar karena itu jangan kau jual cincinmu kepada orang lain abunawas hanya senyum-senyum saja lalu pergi cincin itu memang tak pernah lepas dari jari manis kanannya ketika tidur malam harinya cincin itu tetap tersunting di jari malam itu abunawas bermimpi dalam mimpi itu saudagar datang membawa uang 5 ribu dinar melihat uang sebanyak itu abunawas terkiur tanpa fikir panjang diterimanya uang sebanyak itu lalu diberikannya cincinnya begitu girang hatinya memiliki uang 5 ribu dinar lalu menari-nari bahkan berjingkrak jingkrak tangannya bertepuk-tepuk kakinya menghentak-hentak kepalanya bergoyang ke kiri ke kanan pinggulnya meliuk-liuk sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah tiba-tiba gedebuk abunawas terjatuh ternyata ia terjungkal dari tempat tidur ke lantai ia terjaga jidatnya terasa nyeri karena terantuk lantai ia tersadar di dimpinya yang pertama-tama dilakukannya ialah mengamat-amati cincin pada jari manis kanannya oh masih ada pikirnya ia merasa heran mengapa cincin itu masih tetap tersunting di jarinya padahal uang pembayaran dari saudagar permata itu sudah diterimanya esogarinya ia menceritakan mimpinya itu bukan saja kepada istrinya tetapi juga kepada tetangga tetangganya bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya diceritakanlah perihal mimpinya itu aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya katanya dengan terherat-herat mimpi abunawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu pikirnya bukankah aku sudah membayarnya bahkan abunawas pun mengaku telah menerima uang pembayaran dariku saat itu juga ia berangkat menuju rumah abunawas dengan nafas terengah-engah ia tiba di rumah abunawas abunawas ucarnya mana cincin berlian yang sudah kubeli eh tapi sahut abunawas terhendat jangan pura-pura lupa abunawas semalam aku sudah membayarmu 5.000 binar bukan kata saudagar itu sambil kelimpinnya pada dada abunawas ya betul ucar abunawas tapi ada dua hal yang masih harus kita sepakati pertama harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah genapilah jadi 6.000 dinar kedua karena cincin permata itu pemberian Sultan Harun Ar-Roshid serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja dengan kesaksian Baginda engkau pun akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda baiklah aku tambah seribu dinar nanti setelah Baginda mengakui cincin itu berasal pemberian Baginda kepadamu sahut saudagar itu aku berganti pakaian dulu lantas kita berangkat bersama-sama ke istana kata Abu Nawas sambil masuk ke dalam kamar dengan mengenakan pakaian yang paling bagus Abu Nawas menemui lagi saudagar itu kita berangkat sekarang ajaknya hei mengapa jari manis kamu kau balut dengan sapu tangan putih tanya saudagar seraya menunjuk jari kanan Abu Nawas dari itu terbalut kai tebak engkau memperingatkan aku kemarin agar aku berhati-hati karena penjahat yang melihat permata ini mungkin akan merampasnya kata Abu Nawas betul-betul kata saudagar itu membenarkannya keduanya bergegas berangkat ke istana sementara itu Sultan Harun Ar-Rosid ketika itu baru saja memasuki Balai Rum ketika kedua orang itu tiba di istana baginda menunda cara perbincangan dengan para pejabat tinggi lalu memanggil Abu Nawas dan saudagar itu agar menghadap baginda kami bersama saudagar permata ini menghadap baginda karena ada sesuatu hal yang hendak kami sampaikan cincin permata hadiah dari baginda beberapa hari yang lalu kepada saya akan saya jual kepada saudagar permata ini kata Abu Nawas mengapa hendak kau jual tanya sultan dengan nada marah itu hak saya baginda jawab Abu Nawas bukankah cincin ini yang telah baginda berikan sebagai hadiah kepada saya sultan terkejut melihat cincin yang tersunting di jari Abu Nawas lebih-lebih saudagar itu matanya terbelalak dan mukanya pucat seketika betapa tidak cincin yang tersunting di jari manis Abu Nawas tersebut dari tembaga sedangkan permatanya tidak berkilau sama sekali karena hanya pecahan gelas belakang bukan itu yang hendak saya beli seru saudagar itu tapi cincin permata berlian pemberian baginda inilah cincin hadiah dari baginda itu kata Abu Nawas kalau kau tidak percaya mohonlah kesaksian baginda dalam hati sultan tersenyum macam-macam saja akal Abu Nawas pikirnya betulkah cincin tembaga permata pecahan kaca itu hadiah dari baginda kepada Abu Nawas sembah saudagar itu betul jawab sultan harun aroshid memang itulah cincin pemberian saudagar itu gemetar nah bayarlah sekarang seribu dinar seperti kesanggupanmu tadi kata Abu Nawas tapi engkau harus membayar seribu dinar kepada Abu Nawas bukas baginda memerintahkan saudagar itu membayarnya saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang seribu dinar tanpa berkata suatu apapun diberikannya uang itu kepada Abu Nawas lalu pergi hai tunggu dulu seru Abu Nawas ini cincin permata yang sudah kau beli saudagar itu tak mau menoleh suatu ketika di kampung Abu Nawas tinggal ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagad raya dan yang disampaikannya itu berdasarkan fakta sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar ahli astronomi itu juga mengatakan andaikan manusia berjalan ke arah barat terus maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama hingga pada suatu hari rumah ahli astronomi ini kemalingan beberapa benda berharga miliknya berhasil dibawa pencuri melihat ada pencuri masuk ke rumahnya ahli astronomi ini berteriak minta tolong hai tolong ada pencuri tolong teriaknya mendengar teriakan tersebut si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga di saat yang sama abunawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini hai abunawas tolong saya rumahku baru saja kemalingan tolong bantu saya untuk mengejar pencurinya pinta ahli astronomi malingnya lari ke arah mana tanya abunawas malingnya lari ke arah barat jawabnya segera saja abunawas berlari mengejarnya tapi abunawas larinya ke arah timur melihat hal itu ahli astronomi ini merasa jengkel kamu gimana sih abunawas malingnya kan larinya ke arah barat kamu malah larinya ke arah timur ucapnya dengan nada jengkel dengan entengnya abunawas menjawab anda kan dulu pernah berkata kalau bumi ini bundar andaikan manusia berjalan ke arah barat terus maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama makanya aku berlari ke arah timur untuk mencegahnya ucap abunawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu kisah selanjutnya karena kebutuhan ekonominya yang mendesak abunawas terpaksa akan menjual angsa miliknya ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan tapi karena cuaca hari itu cukup panas di tengah perjalanan abunawas memilih untuk beristirahat sebentar saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang tiba-tiba datang seseorang yang menghampiri abunawas berapa harga keledaimu tanya orang itu abunawas menjawab tuan saya mau menjual angsa bukan menjual keledai orang itu kembali berkata saya tidak bertanya kepadamu saya bertanya kepada angsamu ia pun lantas meninggalkan abunawas ternyata orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan abunawas dan kali ini abunawas kena batunya menghitung bulu ekor keledai pada suatu hari ada tiga orang bijak yang pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak suatu hari sampailah mereka di desa abunawas ketiga orang itu sudah terkenal pintar dan licik untuk menghadapi ketiga orang ini penduduk desa itu menyodorkan abunawas untuk mengadu kepintarannya sebagai wakil orang-orang yang bijak di desa tersebut abunawas dipaksa berhadapan dengan tiga orang bijak itu dan keinginan penduduk disetujui oleh pemimpin desa tersebut kalau begitu besok di lapangan bola kita adu ketangkasan antara abunawas dan ketiga orang itu ucapan pemimpin desa itu dengan suara keras setelah waktu yang ditentukan tiba maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan bola untuk menghormati tamunya maka pemimpin kampung itu memutuskan ketiga orang itu untuk bertanya dulu kepada abunawas sebagai rasa hormat kami maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertanya kepada abunawas ucap kepala kampung mendapat kesempatan itu tentu saja ketiga orang ini senangnya bukan main maka dengan sombongnya bertanyalah orang bijak pertama kepada abunawas dimanakah sebenarnya pusat bumi ini wahai abunawas yang tolol tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan oleh abunawas abunawas dengan tersenyum menjawab tepat di bawah telapak kaki saya saudara yang budiman jawaban abunawas itu membuat orang bijak kedua tidak terima ia langsung berkata dengan suara keras bagaimana saudara bisa membuktikannya jika kalian tidak percaya atas jawabanku ukur saja sendiri jawab abunawas tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama ini tertegun dan hanya bisa diam saja untuk itulah tiba giliran orang bijak yang kedua mengajukan pertanyaan kepada abunawas berapa banyak jumlah bintang di langit lagi-lagi abunawas menjawab dengan tenang bintang bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini tentu saja jawaban abunawas bikin sakit hati bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu tanya orang bijak kedua tersebut nah kalau tidak percaya hitung saja rambut yang ada di keledaiku itu nanti anda akan tahu kebenarannya jawab abunawas itu sih bodoh akal akalan bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai tanya orang bijak kedua abunawas pun menjawab nah kalau aku bodoh bicara berarti saudara juga bodoh alias dungu bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit mendengar jawaban itu si bijak kedua itu pun tidak bisa melanjutkan sekarang tampillah orang bijak ketiga yang katanya paling bijak diantara yang lain ia memang agak terganggu oleh kecerdikan abunawas dan dengan ketus bertanya tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai tapi coba saudara katakan kepadaku berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu aku tahu jumlahnya jumlah bulu yang ada di ekor keledai ku ini sama dengan jumlah rambut di jenggot saudara jawab abunawas dengan santai bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu tanya si bijak ketiga tersebut oh itu mudah begini saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledai ku dan kemudian akan aku cabut sehelai rambut dari jenggot saudara nah kalau sama maka apa yang aku katakan itu benar kalau tidak berarti saya keliru jawab abunawas tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung tersebut kemudian orang-orang desa mengatakan bahwa ternyata abunawas adalah orang yang paling bijak diantara ketiga orang bijak itu diantara